Prof, mungkin karena waktu sudah mau menegak di jam 2 dan beberapa nama sumber sudah bergabung, mungkin ada baiknya kita mulai. Sama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Selamat siang semua. Mungkin mengkonfirmasi lagi ya, suara saya kedengeran jelas atau enggak? Jelas dan bagus. Jelas ya. Terima kasih untuk peserta webinar pada siang hari ini yang sudah bergabung dan juga para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan ilmu-ilmu dan perspektif-perspektif yang tentu sangat kita-kita tunggu nantinya. Tapi sebelum kita masuk pada inti acara kita pada siang hari ini, saya ingin sedikit membacakan tata tertib dari webinar kita sehingga hari ini. Yang pertama, seluruh peserta mohon untuk menonaktifkan fitur suara selama pemateri menyampaikan materinya. Seluruh peserta dan partisipan diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Untuk sesi pertanyaan akan diadakan dua kali. Di tengah sesi setelah tiga pemateri pertama menyampaikan materi dan di akhir sesi setelah narasumber, pemateri yang terakhir. Di tiap sesi tanya-jawab, dipernahankan tiga sampai lima penanya yang akan dipilih oleh saya selaku moderator. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menggunakan fitur esen atau dapat menulis pertanyaannya di kolom chat yang tersedia pada room zoom. Jadi, room chat ini buat pertanyaan saja. Nanti jangan sampai ada yang sharing-sharing ide ini. Sertifikat hanya diberikan bagi peserta yang telah mengisi pendaftaran di Google.com dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Bagi yang ingin mendapatkan esertifikat, mohon mengisi data diri yang link-nya nanti akan dikiriman oleh host melalui fitur chat zoom di pengunjung acara. Dan webinar ini juga disiarkan secara live melalui YouTube dan Facebook DIY Academy & Foundation. Selanjutnya, mungkin sebelum kita mulai, sedikit pengantar dari saya. Sayang, perkenalkan saya Kinas Putra yang akan memimpin jalannya webinar ini selama beberapa jam ke depan. Sedikit pengantar dari saya. Webinar ini merupakan salah satu agenda lanjutan dari penelitian yang berjudul Merapan Pisa Digital Match sebagai alternatif solusi peningkatan mutua ekonomi nasional pada masa peralian dan pasca pandemi coronavirus COVID-19. Nah, penelitian ini digarap oleh kawan-kawan dari DIY dan juga team peneliti yang dikepalai oleh Shale Filisandu bersama kawan-kawan. Mungkin ada Bang Adi dan juga Mas Wayu yang juga ikut di dalam tim. Nah, di dalam penelitian ini, ada sebuah alternatif solusi dan gagasan yang ditawarkan untuk meningkatkan perekonomian nasional kita di tengah pandemi dan di setelah pandemi. Berbicara terkait digital nomad, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum familiar dengan banyak dari istilah digital nomad ini. Mungkin secara konsep dasarnya, misalnya ini adalah sebutan bagi para pekerja yang tidak terbatas oleh ruangan kantor. Ya, mereka bisa bekerja di luar dari negara mereka yang hanya bermodalkan dengan perangkat komputer dan juga koneksi internet gitu. Gimana kalau kita melihat keadaan sekarang yang sudah mulai dibiasakan untuk work from home ya, istilahnya yang dari pemerintah itu, bisa menjadi sebuah peluang juga. Dan sedikit informasi, penerapan digital nomad visa ini baru pertama kali diterapkan di negara Estonia yang bisa dibilang disambut positif ya oleh digital nomad di seluruh dunia dan juga membuka angin segar untuk perekonomian di Estonia. Kita tahu di masa COVID-19 ini seluruh dunia menerasakan dampaknya. Hampir dari 200 negara terdampak yang namanya krisis ekonomi, resesi, dan beberapa negara adidaya pun seperti Amerika, USA, Jerman, dan sebagainya juga merasakan yang namanya krisis terakhir Malaysia. menyatakan diri resesi dan Indonesia diprediksi bakal sampai kejurangan dengan resesi. Jadi ini juga sebuah warning alamnya bagi pemerintah bagaimana memikirkan cara-cara alternatif atau skema-skema yang bisa ikut membantu mendongkrak perekonomian Indonesia. Mungkin salah satunya dengan pembahasan di webinar ini terkait di Jizal Lama Jiri yang bisa membantu melalui sektor pariwisata. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan sudah kehadiran nih pemateri pertama Mas Wahyu Selamat siang Mas Wahyu, saya ingin menyampaikan sedikit. Halo, selamat siang. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas Wahyu. Oh ya, oke. Mas Wahyu nanti akan menjadi pembicara pertama kita pada siang hari ini. Beliau adalah pelaku social entrepreneurship memiliki yayasan dan perusahaan yang bisa menjadi ecosystem builder antara para turis asik di Jizal Lamaet untuk kontribut ke lokal WM. Beliau juga selaku founder dari DIY Academy. Mungkin Mas Wahyu dengan hormat, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Mas-Mas, dan Mbak-Mbak yang ganteng dan cantik semua. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk bergabung di webinar ini. Cerita background sedikit ya. Jadi, kenapa kita menulis proposal tentang Digital Nomad Visa ini? Karena sebenarnya Indonesia ini dengan potensi yang sangat luar biasa, khususnya di dunia turisme. Kita ini sudah lama menjadi ibaratnya gadis cantik ya di katulis tiwa yang selalu dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai macam negara. Tidak hanya potensi sumber daya alam, tapi juga potensi alamnya yang indah yang bisa dinikmati oleh mata. Nah, kebetulan saya sendiri base-nya di Bali. Saya juga dulu sebagai orang Indonesia pernah menjadi Digital Nomad. Jadi, Digital Nomad ini sebenarnya adalah semacam nama yang trendy gitu ya. Tapi kalau mungkin nama ilmiahnya itu bisa dibilang remote workers atau pekerja jarak jauh atau remote professionals. Jadi, orang-orang profesional yang kerjanya jarak jauh. Nah, kenapa ini bisa saya katakan adalah peluang bagi Indonesia? Karena di tengah-tengah COVID ini, industri yang paling kena dampak adalah industri pariwisata. Kebetulan saya juga pelaku pariwisata juga. Salah satu bisnis saya itu di co-living, co-working. Dan sebelum COVID melanda kita semua, kebetulan usaha saya itu sudah saya jual. Jadi, mungkin dampaknya tidak terlalu terbanding dengan teman-teman atau sahabat-sahabat di sini yang masih melakukan bisnis di dunia pariwisata. cuma saya melihat Bali ini khususnya yang bergantung dengan pariwisata itu sangat-sangat terdampak sekali dan sangat terasa perekonomian sangat melambat di sini. Oke, dari saya sendiri mungkin saya akan cerita sedikit kenapa ini menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk menarik para pariwisata atau wisatawan-wisatawan asing dan apa hubungannya dengan pemulihan ekonomi pasal COVID. Menyambung tadi statement yang saya bicarakan sebelumnya Indonesia adalah sebagai negara kepulauan yang mana alamnya sangat indah. Sedangkan selama pandemi COVID-19 ini banyak para profesional yang diizinkan oleh para perusahaan-perusahaannya untuk bisa bekerja jarak jauh. Nah, contoh saja para orang-orang yang kerja di Silicon Valley mereka yang kerja di Google, Facebook atau perusahaan-perusahaan besar lainnya mereka sekarang sudah dibolehkan kerja jarak jauh. Nah, mereka ini kalau tetap kerja di San Francisco misalnya, untuk rentalnya saja yang studio kecil, ruangan kecil, paling murah itu kurang lebih 3.000 USD. Bayangkan itu betapa mahalnya ya, maaf, HP saya jatuh. Betapa mahalnya untuk rental sebuah studio yang mana kalau mereka datang ke Bali, uang segitu itu bisa mereka spend di sini dan dengan kualitas kehidupan yang lebih layak. Begitu. Jadi, banyak banget kita juga melakukan survei kurang lebih dari 150 orang yang kita survei, 64% kurang lebih mereka mau datang ke Bali untuk berkomitmen tinggal selama satu tahun penuh dan mau membayar pajak bahkan. Nah, permasalahan yang kita miliki sekarang, kalau si orang-orang asing ini mau legal di Indonesia, mereka harus bikin PMA, misalnya harus bikin kitas, yang mana itu tidak dengan modal yang sedikit. Dan, kalau yang satunya lagi, yang datang ke sini dengan turis visa, tetapi mereka sebenarnya bekerja, walaupun kerjanya online. Jadi, kayak di gray area gitu, antara legal dan ilegal. Mereka yang pakai turis visa pun yang nggak punya izin kerja, mereka selalu melakukan visaran, misalnya visa on arrival-nya itu habis, mereka keluar negeri, mereka beli flight, mereka juga beli hotel, rata-rata spending-nya dihabiskan di Singapura atau di Malaysia misalnya, itu sudah uang di situ sudah lumayan banyak yang di spend oleh orang-orang yang melakukan visaran ini. bayangkan jika uang itu tidak harus keluar Indonesia dan di ibaratnya dengan skema yang bisa kita diskusikan bersama di sini, uang itu stay di negara kita sebagai spending mereka yang mana juga itu akan men-support ekonomi lokal di sini. Nah, saya mau kasih contoh, saya sendiri, saya pribadi, saya juga suka jalan-jalan, saya sudah ke 27 negara, waktu itu cerita sedikit ketika saya di Estonia, saya mengikuti sebuah konferensi di Tallinn, jadi Tallinn itu adalah ibu kotanya Estonia. Saya nggak pernah menyangka bahwa negara kecil seperti Estonia sangat apa, digitally connected gitu ya, jadi mereka itu semuanya serba digital dan waktu itu presidennya sendiri bilang we run a country like we run a startup. Jadi kita ini menjalankan sebuah negara seperti kita ini menjalankan sebuah startup. satu-satunya atau negara pertama yang mengeluarkan digital nomad visa itu untuk saat ini yang saya tahu adalah Estonia. Walaupun ada beberapa negara yang mengikuti atau kepulan seperti Barbados, kalau nggak salah Panama juga mau mengikuti dan Thailand sedang melakukan diskusi untuk mengeluarkan visa digital nomad juga yang saya tahu sudah mulai banyak negara-negara yang mengikuti jejaknya Estonia. di Indonesia sendiri kita ini terlepas dari COVID-19 ini kan membentuk sebuah paradigma baru yang bisa kita bilang mungkin di globalisasi di globalisasi atau mungkin membentuk new globalisasi jadi negara mengurus negaranya masing-masing dulu kebutuhan dalam negerinya dulu jadi ekspor atau ekspor atau impor jadi mulai melambat. syukurnya Indonesia ini negara yang sumber daya alamnya banyak jadi dengan sumber daya alam yang kita punya kalau kita kelola dengan baik kita tidak akan kekurangan pangan tapi mungkin yang saya bisa garis bawahi di sini kita kurang dari segi digital infrastructure kalau saya bandingkan misalnya di Estonia itu ada program namanya e-residency kebetulan saya juga terdaftar di program e-residency itu jadi e-residency ini adalah kita semacam apply kayak mungkin kalau kita bahasanya di sini IKTP gitu ya tapi ini bukan semacam citizenship atau bukan semacam kartu tanda kependudukan tapi e-residency di sini adalah kita mendapatkan semacam kartu saya lupa bawa kartunya jadi e-residency itu kita punya kartu dan kartu ini kita bisa terkoneksi jadi kita dikasih semacam satu kit itu ada kartu ada semacam konektor ke laptop kayak microchip yang untuk membaca digital signature itu kita bisa membuka perusahaan online jadi kita bikin semacam PT gitu di Estonia kalau di sana namanya OU kalau kita PT di sana tulisannya OU kita bisa membuka perusahaan di Estonia membuka bisnis dan kita bisa membuka bank account tanpa harus kita ke Estonia jadi benar-benar itu saya bisa bilang itu sangat mempermudah orang untuk investasi di Estonia atau berbisnis atau membayar pajak di Estonia dan pajaknya itu 20% kalau saya nggak salah tetapi kalau kita investasikan ulang jadi kita tidak cash out itu kita tidak kena pajak jadi kalau misalnya dari revenue yang kita dapat dari bisnis kita investasikan ulang untuk perkembangan bisnis kita nggak kena pajak tapi kalau kita cash out kita kena pajak kurang lebih 20% nah itu negara Estonia yang tidak ada sumber daya alamnya dan itu bekas negara Uni Soviet negara yang jauh di Baltik sana di di update antara Latvia sama Lithuania di bawahnya Finland nah kenapa Indonesia berpeluang ketika kita bisa menerapkan sistem semacam e-residency atau menerapkan digital nomad visa ini karena Indonesia ini punya banyak pulau dan mungkin pemerintah Indonesia kalau disini kita berdiskusi mungkin saya bisa memberi masukan sedikit kita bisa membentuk yang namanya special economic zone jadi mungkin tidak perlu digital nomad visa ini diterapkan di seluruh Indonesia misalnya kita bisa menerapkannya mungkin di Bali di Jogja atau di Jakarta dulu atau mungkin Bali Lombok lah ekstensinya jadi mungkin karena disini banyak orang asing banyak expats pastinya memiliki digital nomad visa ini akan sangat membantu perekonomian lokal kenapa para expat para orang asing yang tinggal di Indonesia yang datang ke Bali khususnya atau ke Indonesia pastinya kan mereka spending jadi mereka tinggal disini mereka juga belanja di warung-warung lokal dan mungkin nanti mereka yang akan mendapatkan visa digital nomad ini ada proses pre-screening jadi seperti kita orang Indonesia yang mau ke Eropa misalnya yang mau ke Schengen area kita ditanya how much money do we have di bank account kita habis itu credit card kita ada credit card atau enggak kita ada return ticket atau enggak kita mau tinggal di mana jadi pertanyaannya banyak pre-screening prosesnya itu banyak juga kenapa kita tidak menerapkan kurang lebih hal yang sama bagi mereka yang mau datang ke Indonesia atau ke Bali yang karena ini masa COVID-19 masa pandemi mungkin visanya diterapkan satu tahun penuh gitu ya bagi mereka yang mau commit jadi kalau mereka kurang dari satu tahun tinggal di Bali mau keluar mereka bisa apply visa baru jadi bisa dibikin single entry misalnya kenapa kita butuh turis yang commit atau orang asing yang commit yang tinggal selama satu tahun karena ini kan masa pandemi jadi daripada mereka melakukan sisaran yang biasanya yang sudah-sudah kemarin sebelum pandemi itu justru berpotensi mereka membawa virus ketika keluar masuk Indonesia tapi kalau sebelum masuk Indonesia di pre-screening dulu ya kan ada harus membutihkan sertifikat sehat misalnya bebas COVID atau juga pre-screening tentang financial conditionnya jadi kita kita cek nih background check juga mungkin dari BIN bisa background check jejak-jejak politiknya atau kurang lebih ini orangnya clean record apa enggak langsung kita juga bisa ngecek financial conditionnya jadi mungkin pendapatannya berapa per bulan atau per tahun dan itu bisa diterapkan sebelum kita memberikan visa ke orang-orang aplikant ini yang meng-apply untuk visa digital nomad ini dan mungkin juga yang selanjutnya yang mau saya tekankan adalah dengan adanya visa yang mengkhususkan untuk menarik para pelaku industri digital dan kreatif ini otomatis kita sebagai orang Indonesia sebagai orang lokal kita akan menjadi kompetitif contoh salah satu pre-screening yang bisa kita terapkan juga kita bisa melihat dari background para aplikan tersebut jadi mungkin kita akan memprioritaskan mereka yang memiliki profesi yang bisa menjadi support sistemnya UMKM misalnya ahli AI artificial intelligence atau ahli machine learning atau ahli online marketing atau ahli software development dan pelan mereka harus jelas dan mungkin dari visanya tersebut ada level-levelnya ya mungkin digital nomad visa 1.0 mereka yang hanya sebatas berkunjung dan tinggal selama satu tahun kerja online dan mereka happy untuk misalnya membayar pajak atau membayar visa fee per tiga bulan per enam bulan atau mungkin pemerintah langsung mau ngecharge selama satu tahun nanti Profesor Raldi yang akan mungkin mengelaborasi bagaimana nanti dari sisi sudut pandang pemerintah untuk penerapan atau implementasi administrasi digital nomad visa ini kalau saya dari gambaran besarnya jadi yang digital nomad visa 1.0 ini murni bagi mereka yang hanya ingin menikmati Indonesia tinggal di Indonesia dan spending di Indonesia nah mungkin digital nomad visa 2.0 ini adalah mereka yang mau investasi atau berpartner dengan pengusaha-pengusaha lokal di Indonesia entah itu menjadi pasif partner atau mereka yang tidak hanya invest capital invest secara modal tapi mereka juga bisa berkontribusi secara keilmuan koneksi keilmuan dan koneksi jadi misalnya mereka berpartner dengan 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 bisnis lokal UMKM mereka juga transfer ilmu misalnya apa sih yang bisa kita bikin unsur teknologinya kalau kita bisa bilang kita bisa mencontoh Silicon Valley misalnya kenapa Silicon Valley itu seperti sekarang karena Silicon Valley itu mereka menarik talent-talent terlepas background dari negaranya dari manapun mau itu dari negara berkonflik atau negara dunia ketiga mau dari negara bekas Uni Soviet misalnya terlepas itu negara punya masalah politik dengan politik Amerika mereka tetap memberikan visa bagi mereka yang punya talent jadi mereka datang ke Silicon Valley itu untuk membangun sebuah produk untuk membangun sebuah peradaban bisa dibilang untuk membangun sebuah karya nah kenapa kita tidak memberlakukan special economic zone ini untuk menarik orang-orang yang punya bright minds datang ke Indonesia ke specific economic zone untuk berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal untuk berkolaborasi dengan para pebisnis-pebisnis lokal supaya bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa saling menguntungkan dan makanya mereka yang mau berbisnis di Indonesia ketika mereka menggandeng lokal partner ini sudah seharusnya disupport oleh pemerintah kita dan disini tujuan visa ini adalah tidak semata-mata untuk menghidupkan ekonomi pariwisata tidak semata-mata untuk menghidupkan ekonomi pariwisata saja akan tetapi ini mengawinkan antara turisme dan digital and creative economy jadi maksudnya adalah kalau sekarang ini kan pariwisata atau travel behavior itu berubah ya travel behaviornya orang-orang seluruh dunia itu berubah yang dulunya itu kita bisa short term travel satu minggu satu bulan atau dua bulan kita sekarang harus melalui screening proses yang panjang sebelum terbang harus dapat sertifikat kesehatan dan segala macam dan sekarang orang-orang lebih ke slow travel jadi maksudnya slow travel itu apa mungkin kayak saya dulu saya ke 27 negara saya sehari di negara A mungkin besoknya atau dua hari lagi saya di negara B apalagi ketika saya di Eropa itu kan negaranya deket-deket ya jadi saya mungkin bisa loncat-loncat kayak kutu loncat gitu sehari dimana sehari dimana nah tapi karena situasi COVID-19 ini jadi diberlakukan new normal nah dengan adanya new normal ini orang tidak mau berpotensi untuk terinfeksi virus jadi untuk tidak terinfeksi virus mereka harus slow travel jadi ketika mereka datang ke sebuah tempat setelah melalui proses yang panjang tadi mereka akan tinggal di sana untuk beberapa waktu nah ditambah lagi market orang-orang yang bisa work from home ini khususnya mereka yang work from home ini mereka rata-rata kan kerja di dunia teknologi ya atau di perusahaan-perusahaan yang sangat rely on technology mereka yang bisa kerja secara remote ini penghasilannya itu kalau dari survei kita kurang lebih kemarin 2.500 dolar per bulan minimum ini dari survei yang kita lakukan ini yang benar-benar decent digital nomad ya yang digital nomad proper untuk panitia kalau waktu saya tinggal sedikit mungkin saya boleh diingatkan ya kalau saya lebih dari 15 menit jadi dengan kita mengetahui data ini kita bisa mengimpulkan bahwa saatnya Indonesia ini fokus travel marketnya sudah bukan backpacker lagi atau backpacker ya namanya BEG yang dulu mungkin sempat viral orang-orang yang datang ke Asia Tenggara yang mereka ngamen atau minta sumbangan untuk mendanai travel mereka jadi sempat viral di Thailand Vietnam Malaysia dan Indonesia juga kita waktunya sekarang untuk menarik quality turis jadi turis yang atau orang asing yang punya kualitas yang mana kedatangan mereka tidak hanya menyumbang devisa atau berkontribusi secara ekonomi lokal tetapi mereka juga berkontribusi secara keilmuan dan secara knowledge exchange yang tadi itu jadi mereka berkarya bersama anak-anak bangsa orang-orang lokal kita ketika mereka berpartner dengan kita nah untuk bagaimana melindungi kepentingan-kepentingan nasional keamanan nasional itu nanti dari Prof. Raudi yang akan menjelaskan mungkin saya masih punya waktu berapa lama lagi ya Panetia kalau boleh tahu 5 menit 5 menit Mas Wahim oke saya akan lanjut sedikit jadi di Bali ini Bali ini sudah menjadi hubnya digital nomad jadi saya saya cerita lucu sedikit ya 2015 2015 2016 akhir 2015 atau awal 2016 saya kerja di salah satu co-working space di Bali waktu itu co-working space belum begitu populer di kalangan lokal ya tapi udah lumayan populer di Bali ada pionier co-working space di Ubud terus ada juga yang bikin di Canggu nah waktu itu saya kerja sebagai digital marketing strategist and strategic partnership acquisition untuk sebuah financial technology company punyanya Malaysia jadi waktu itu saya kerja remote dari Bali tapi hardquarternya itu di Jakarta di Sudirman di Kokas nah waktu itu saya kerja dari co-working space beberapa kali karena saya satu-satunya lokal member di situ beberapa kali orang bule dateng dan order coffee ke saya order coffee jadi saya dikiranya yang kerja untuk co-working space itu bukan salah satu member karena gak ada orang lokal yang jadi member di situ nah dari situ saya melihat oh gapnya kok jauh banget seolah-olah orang lokal ini hanya kerja yang di buruhnya saja dan yang bule-bule ini yang menikmati lifestyle-nya dan mereka pun juga visanya pakai visa turist semua tapi kerjanya dari co-working space nah dari situ kenapa saya bikin co-living co-working waktu itu namanya Bali Nomad House lalu saya bisnisnya saya jual dan sekarang namanya jadi director startup house dan kurang lebih singkat cerita saya melihat Bali ini punya potensi yang sangat besar karena Asia Tenggara sendiri para digital nomad ini mereka memilih antara Bali Chiang Mai habis itu Bangkok ada juga Hanoi mungkin kalau teman-teman di sini bisa googling ada namanya Nomad List jadi Bali itu kurang lebih ada di top 5 pilihan untuk para digital nomad untuk tinggal jadi Bali ini punya potensi yang sangat besar apalagi kalau Indonesia atau pemerintah Indonesia bisa mendiversify peluang ini tidak hanya untuk Bali misalnya jadi karena mungkin infrastruktur secara budaya dan secara klimat dan alam yang sudah siap adalah Bali tapi Indonesia pun dengan pulau-pulau yang lain juga bisa mentargetkan para digital nomad ini untuk bisa berkunjung dan dengan situasi new normal dan new travel yang saya prediksi ini orang akan travel ke Indonesia atau kemanapun khususnya mereka yang mau travel ke Bali berdasarkan survei kita kemarin mereka rata-rata mau long term stay jadi 6 bulan sampai 1 tahun kebetulan kemarin karena saya jadi salah satu keynote speaker di digital nomad summit yang dihadiri kurang lebih 500 digital nomad dari seluruh dunia banyak dari mereka yang benar-benar ingin pindah ke Bali karena sudah stuck di negara mereka sudah lockdown selama berbulan-bulan mereka mau untuk bayar berapapun lah misalnya kalau digital nomad fisa ini harganya berapa selama itu make sense buat mereka dan mereka bisa tinggal di Bali untuk waktu yang lama mereka tetap mau datang daripada mereka tinggal di misalnya San Francisco yang biaya hidupnya sangat mahal jadi itu sih dari saya mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa di Q&A apa waktunya masih atau sudah habis ini saya dapat informasi dari pendidikan Mas Soyu punya tambahan waktu sampai 14.36 mungkin buat melengkapi mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau dirasa sudah cukup 14.56 itu berapa menit lagi 14.36 sekitar 10.15 10 menit lagi 10 menit lagi oh iya 10 menit lagi oke mungkin saya akan cerita pengalaman baru-baru ini ya kalau gak salah kemarin itu banyak para expat yang panik di expat ini orang asing yang tinggal di negara kita dalam jangka waktu yang lama jadi para expat ini expatriat ini panik ketika waktu itu pihak imigrasi membuat pengumuman kurang lebih jika tidak sampai akhir bulan ini waktu itu bulan apa ya Juli kalau gak salah tidak perpanjang visa maka terkena penalti sedangkan mereka kan semua stuck di Bali ya akhirnya banyak dari mereka memutuskan pulang ke negaranya jadi pulang ke negaranya otomatis kan pelaku-pelaku wisata yang punya villa yang punya guest house yang punya yang punya tempat penginapan mereka kehilangan customer gitu dan kita juga selama ini kecolongan ya itu tadi visaran yang pertama kecolongannya mereka ngakunya sebagai turis tapi kenyataannya kerja walaupun itu kerjanya online ya kan kalau mereka kerjanya online kan kita gak bisa pantau 24 jam tapi sangat disayangkan tidak ada peraturan yang legal yang mengakomodir para pelaku-pelaku pekerja online ini gitu sehingga negara tidak dapat sesuatu mereka pun juga was-was kayak kucing-kucingan gitu karena ada di grey area jadi area abu-abu gitu mereka kan juga was-was kalau ketangkap imigrasi gitu tapi di sisi lain pemerintah Indonesia juga belum menyediakan sebuah jenis visa yang bisa mengakomodir yang memberikan fasilitas bagi mereka yang bekerja online untuk bisa menyumbang devisa pajak atau semacam fee kepada negara gitu jadi belum ada jenis visanya itu kecolongan pertama kecolongan kedua mereka yang suka visa run ini mereka kan rata-rata larinya ke Malaysia atau ke Singapura itu bayangin setiap bulan mungkin data imigrasi bisa kalau ada teman-teman imigrasi disini bisa dibantu nanti di UNA atau di sesi yang selanjutnya bisa dikasih tau lah sebelum pandemi ini turis datang ke Bali ini berapa banyak dan pasti teman-teman imigrasi punya data mereka yang keluar masuk keluar masuk sampai satu tahun lebih dengan visa turis itu ada banyak gitu jadi mereka cuma keluar masuk-keluar masuk untuk dapat stamp supaya mereka bisa tinggal lagi di Bali padahal uang yang mereka gunakan untuk beli penginapan hotel beli tiket pesawat di luar Indonesia itu sangat bisa dihabiskan atau dispend di dalam Indonesia kenapa mereka harus keluar dan menghabiskan billions of dolar di luar negeri kenapa gak di Indonesia aja gitu karena belum ada regulasi yang menjembatani ini yang mengakomodir ini gitu loh nah itu kecolongan kedua kecolongan ketiga orang-orang yang datang ke Bali ini para digital nomad ini mereka they like building community mereka sangat suka membuat sebuah komunitas dan komunitasnya itu macam-macam mulai dari komunitas teknologi komunitas spirituality komunitas bisnis komunitas banyak lah dan ujung-ujungnya juga kegiatan ekonomi dan bayangkan kalau saya percaya community is a community sekarang jadi sebuah komunitas itu bisa dikomersialkan ketika ada wadah dan ada sebuah ada jembatannya dan ada sebuah wadahnya gitu sedangkan ini kayak semacam hilang ditelan angin aja gitu gak ada wadahnya bayangkan kalau orang-orang yang tinggal di Bali ini mereka punya jenis visa tertentu dan bisa berkolaborasi dengan pelaku bisnis lokal itu sangat akan membantu ekonomi Indonesia belum lagi juga kebanyakan para orang-orang yang datang ke Bali ini juga banyak dari kayak misalnya pembicara penulis artis di negaranya mereka juga orang-orang pengaruh influencer mereka juga bisa digunakan untuk mempromosikan Bali dan Indonesia pada pada umumnya mereka bisa bekerjasama dengan asosiasi-asosiasi lokal NGO-NGO lokal mempromosi tempat-tempat pariwisata di Indonesia yang lain tidak hanya Bali dan juga mereka juga bisa ber apa istilahnya intern atau magang atau volunteer kepada NGO-NGO lokal yang mana NGO-NGO lokal ini mendapatkan benefit ibaratnya bantuan gratis dari orang asing dan orang asingnya ini juga mendapatkan benefit mereka belajar budaya lokal dan tidak hanya belajar budaya lokal mereka juga berkontribusi untuk kegiatan pengembangan kegiatan social development and economic development di Indonesia jadi intinya adalah kita perlu wadah kita perlu regulasi yang tepat tepat sasaran dan mengincar orang yang tepat atau target market yang tepat kita perlu think tank yang bisa kerjasama atau berdiskusi dengan pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah untuk bagaimana kita bersama-sama ini bangkit dari pandemi tidak hanya bergantung dari segi eksternal jadi jangan salah paham kenapa kok bangkit dari pandemi ini harus menarik turis asing dari luar ini bukan masalah turis asingnya aja tapi ini masalah efek dominonya dampak dominonya makanya kita tidak menarik hanya sekedar turis asing tapi kita menarik turis atau pengunjung yang punya value yang punya nilai yang punya tidak hanya capital financial capital tapi juga knowledge capital jadi itu sih dari saya mungkin nanti masalah administrasinya di bagian dari sudut pandang pemerintahnya di bagian Profesor Raldi terima kasih oke terima kasih Mas Wahyu atas pemaparannya beliau juga sudah mengutarakan bahwa kita harus banyak persiapan seperti tadi beberapa masukan dari Mas Wahyu untuk menyiapkan digital infrastructure lalu membuat special economic zone di beberapa titik melalui beberapa titik yang kita terapkan di calon med ini mungkin selanjutnya untuk lebih mengalaborasi lagi pandangan dari Mas Wahyu selanjutnya saya akan masuk ke pembicaraan kedua ke Fraldi selamat siang siang Pak Bapak Fraldi mungkin sedikit pengenalan saya akan sedikit membajikan CV dari beliau Profaldi adalah analis dari perwakilan yang bisa memberikan apa saja regulasi nanti yang sebenarnya mengambat beliau adalah dosen di dosen di SELUI Sekolah Ilmu Lingkungan saat ini sebagai analis kebijakan ahli utama kemenku ekonomian kepada Prof. Raldi dengan hormat waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih Mas Kinas mungkin sedikit sebentar sebelum dimulai waktunya 20 menit Prof ya banyak sekali untuk saya saya 10 menit saja tapi mungkin kalau biar kita dapat masukkan dari teman-teman oke terima kasih terima kasih pertama-tama Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh untuk semuanya teman-teman yang belum sholat zuhur barangkali bisa memulai sholat zuhur atau yang sudah masuk ke asar barangkali bisa sholat asar tapi kebetulan saya tadi baru sholat zuhur tadi menarik nih yang Mas Wahyu sebutkan bahwa bayangkan seumur beliau itu masih di bawah 30 keren banget sudah nembus lebih dari 20 negara tidak nyanggup saya pada saat saya umur seumuran beliau saya tidak lebih dari 5-6 negara menurut kondisi saya artinya moda dengkul ya tapi dengan keistimewaan lebih dari puluhan negara ini Mas Wahyu sharing pada kita bahwa di Estonia saja itu memungkinkan digital nomad kenapa kita tidak ini contoh bagus menurut saya kita ambil dulu yang baiknya barangkali pada saat kondisi seperti pandemik ini dengan COVID-19 ini kita memiliki kendala besar yaitu kita gak bisa bertemu yang mestinya saling bertemu di pasar atau di komuniti tertentu sekarang menjadi terbalik semuanya kalau saya bilang dulu dulunya kita grafiti model sekarang anti-grafiti model nah apa yang bisa kita ambil dari situasi anti-grafiti ini tetapi negara tetap bisa hidup nah kita perlu sumbang saran ini saya salut dengan kawan-kawan milenial memberikan gagasan tentang digital nomad visa itu sudah ada di Estonia negara itu kecil dan sangat kondusif untuk hal-hal yang sifatnya investment tadi mas Wayu sudah sharing sedikit bahwa kita bisa berjarak jauh pun masuk dalam kapasiti yang harusnya menguntungkan bagi Estonia nah itu bukan berarti kita tidak bisa kalau Indonesia seperti ini yang saya bisa ekivalenkan adalah situasinya misalkan gini Estonia itu negara kecil kalau kita konsentrasi pada suatu zona tertentu Bali mungkin kita bisa artinya Bali menjadi spesifik ekonomik zone untuk digital nomad visa percontohan piloting ini saya contohkan lagi di Jepang nanti Mas Ichi Ichi Yamada bisa cerita tentang Jepang di Jepang itu kalau ingin mencoba publik regulasi ke publik itu dia coba dulu di beberapa segmen tertentu untuk di trial kemungkinan-kemungkinan kendalanya setelah mereka kira-kira dalam waktu 3-6 bulan berhasil dia langsung blow up ke semua wilayah Jepang bagus sekali mempertahankan situasi itu dalam situasi pandemi turism yang tadinya menjadi salah satu backbone APBN kita atau GDP kita ini menjadi down sekali turism meskipun tadi Mas Wahyu menyebutkan bahwa tidak terbatas pada turism tapi kita bisa menggarap hal lebih daripada sekedar beyond the turism saya bilangnya beyond the turism kenapa pada saat kalau kita terita ideal seperti di Estonia itu kita mendatangkan rekan dari luar ekspat join dengan kita dia invest di kita dan menjadikan nilai produktif bagi kita kita bukan sesuatu yang tidak mungkin pasti bisa mungkin tinggal kita lihat peraturan di kita contohnya gini di kalah masa lalu disebutkan bahwa UMKM sebaiknya tidak dibuka untuk investasi pada saat itu saya ingat Profesor Smithro pada saat itu dia menjadi mengeris dan juga membatasi perdagangan Indonesia untuk menahan UMKM kenapa beliau tahu betul UMKM kita masih terbatas kapasitinya sehingga melindungi UMKM kita untuk tidak boleh diinvestasi tapi bukan tidak mungkin sekarang kita buka beberapa segmen yang kira-kira kita kuat dalam regulasi maupun kapasitas manusianya jadi beberapa segmen bisa kita buka contohnya IT finance IT itu sangat prudent adanya OJK sangat melindungi situasi yang ada dan sebagainya ini kalau kita lihat dalam situasi investasi belum lagi BKPM yang sekarang sudah online sistem dengan online submission sistem OSS ini sebetulnya membantu kita bisa registrasi jarak jauh nah tadi Mas Wayu menyebutkan bahwa apakah mungkin itu dilakukan untuk aspek-aspek yang sifatnya produktif tinggal kita lihat sifat-sifat keamanan bagi negara kita pertama kalau itu IT dunianya tentu kominfo berkait di situ kedua kalau ketenaga kerjaan di situ berkait maka tenaga kerjaan di situ kementeriannya juga mungkin industri perindustrian atau perdagangan karena sudah ada transaksi terus kalau kita melihat bahwa ini expatriate imigrasi masuk di situ terus belum lagi keamanan negara BIN masuk di situ nah ada beberapa kementerian atau unit-unit terkait dari pemerintah itu perlu rembukan nih kalau ingin mendirikan seperti yang Mas Wayu inginkan khusus untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan negatifnya bagi negara itu dulu karena ini kepentingan meskipun regional Bali tapi nanti menjadi nasional bahkan internasional kalau kita ingin membuka seluruh dunia bukan tidak mungkin ini kita harus agak serius tapi cukup kita boundary-kan saja di Bali entry di Bali itu menjadi fokus kita dulu nanti kalau kita berhasil seperti Jepang dia berhasil di tempat yang kecil setelah itu dia blow up pada saat dia berhasil tapi dikala dia merasakan bahwa tidak mampu regulasinya menanganinya juga kapasitas dari komunitasnya itu tidak mungkin maka dia stop seperti yang Profesor Sumitro pada sama almarhum menyebutkan bahwa kalau kita tidak kuat kita berlindungi kita punya anak bangsa kira-kira gitu begitu juga ini kalau dalam kaitannya dengan digital dan IT atau AI yang tadi Mas Wahyu sebutkan itu belum kuat kita harus ada pembenahan dulu kapasiti building jadi ada hal-hal yang sifatnya kita mulai mengkapasitaskan diri kita terutama organisasi-organisasi legal di kita nah untuk Kementerian Keuangan umumnya sepanjang dia punya kaki di Indonesia saya bisa nge-charge istilahnya gitu ya jadi bayar pajak ini juga dimungkinkan di domestik jadi pemasukan bagi negara bagus sekali Mas Wahyu tadi menyebutkannya ini kesempatan emas bagi kita kalau kita berpikir agak out of the box tadi bahwa kita pikirkan dunia masuk ke Bali entry-nya saja sebetulnya APBN nantinya bagi kita ya pemasukannya ini bicara positif dulu mengenai tingkat kesulitan itu pasti ada saya barangkali kalau andai kata ada interdep yang melihat situasi ini ini mengundang kawan-kawan ini bahwa yang dipikirkan oleh kawan-kawan milenial ini benar sekali menarik market dari seluruh dunia itu ke Bali entry saja merupakan entry disitu kita sari kita kuatkan tuh imigrasinya tadi Kominfo-nya lah aspek perdagangannya industrinya capacity building disana dulu karena komunitas di Bali itu sudah sudah lama memahami bagaimana tourism itu digarap secara profesional meskipun dari waktu ke waktu kita harus berpikir agak agak seperti kawan-kawan dari Jepang kultur kita harus kita pertahankan nah di Jepang dimana kultur itu tererosi dia langsung menutup untuk pihak luar nah ini yang harus kita kuat ada contohnya ada satu lokasi di Jepang itu orang ekspat tuh gak boleh masuk situ bukan gak boleh gak ada aja jalan ke situ tapi untuk orang Jepang ada jalan ke situ nah hal-hal kayak gini kami tahu kami yang kebetulan saya cukup lama disana sehingga saya diajak sama kawan ini udah seperti brotherhood nih kawan saya nah Aoki namanya Naoki dia ngajak saya itu dia bilang ini tidak untuk orang asing tapi karena kamu brotherhood dengan saya saya ajak kamu ke tempat yang orang Jepang disini saya melihat betul kultur abad 18 masih ada disitu bayangkan itu dia pertahankan dia tahu bahwa kultur itu kalau orang asing masuk dan invest disitu bablas kulturnya tererosi tapi dipertahankan dulu untuk orang-orang Jepang sementara ini sementara waktu jadi regulasinya itu menahan untuk tidak terinfiltrasi oleh pihak luar nah hal-hal seperti ini yang kita harusnya kuat nih saya gak kurang tahu nih parekraf atau sejenisnya yang memahami ini parekraf kan saat ini sedang heboh mencari apa sih ya ekonomi kreatif yang memungkinkan nah ini contohnya yang Mas Wahyu sebutkan appeal saja sedikit emerge saja sedikit langsung kita garap regulasi yang memungkinkan sektor-sektor wise yang terkait sehingga mencalon saya bilangnya mencalon aspek digital visa nomad ini mungkin gak di region tertentu contohnya region yang lagi berreputasi menarik wisata tapi kita poles artinya kita berikan nilai-nilai lebih dari ketimbang pariwisata saja tadi industri tertentu mungkin dagang tertentu yang mana komunitasnya sangat memungkinkan digital nomad ini bukan tidak mungkin bahwa yang liar-liar ini menjadi legal base karena apa dia harus berpartner dengan unit lokal yang sudah legal di dalam di Bali itu sendiri mungkin nanti tidak terbatas pada Bali nah mungkin ini sumbang saran saya nah untuk kedepannya barangkali kita perlu memahami ini di tingkat kementerian tertentu saya bilangnya imigrasi dikirkan dulu ada yang masuk suaranya selamat sejuk halo nah kemudian suara saya terdengar kehadiran coba di off dulu di off dulu yang lain yang lain di off kalau gak tergantung oke sudah saya mutu ada beberapa oke lantas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan tapi saya tidak memandang ini constraint ini tidak bisa constraint ini bisa kita tanggulangi karena tadi kita sebutkan saja semua membuka diri termasuk interdepnya tadi mulai dari BIN mulai dari imigrasi mulai dari perdagangan industri kominfo termasuk di KPM dan sebagainya karena ini untuk kepentingan nasional nanti meskipun kita treatment di tingkat regional kalau Bali dicobakan bukan tidak mungkin kita akan sukses karena kapasiti manusianya memungkinkan untuk itu daya tariknya menjadi suatu hal yang sifatnya graffiti tadi saya bilang graffiti modeling dia menarik kayak magnet meskipun orang yang bersangkutan mungkin tidak berada di situ tapi kalau ada berada di situ menjadi involved di graffiti itu sendiri daya magnetnya itu ada di Bali misalkan gitu ya kalau sudah demikian kemanapun nanti kita akan tetap menarik di Asia Pasifik ini terutama ya busur 20 negara ini Asia Pasifik di APEC aja kita 20 negara ini kita jadi menarik banget contohnya adalah Australia kalau pada saat musim berganti dia mencari panasnya kembali lah tempatnya nah coba kita tarik itu halnya tidak sekedar sebagai wisata tapi juga halnya sebat-sebat kondusif terhadap industri-industri lokal di kita yang bisa kita ekspor nah seringkali kita justru ada tidak balance di dalam kapasiti sehingga akhirnya raw materials kita terbawa keluar nah bagaimana kalau kita olah dulu baru kita ekspor sejenis itu ini kan menantang sekali kalau untuk ekspor dan presiden kita sudah sangat mendorong kalau untuk ekspor 0% dulu ibaratnya gitu gak di text deh dimudahkan semuanya nah hal-hal seperti ini yang sifatnya IT-minded saya bilang IT-minded digital nomad visa ini sangat mungkin dilakukan di Indonesia tapi pada region tertentu dengan batasan-batasan tadi interdep yang menjaga atau memayungi regulasi yang memungkinkan untuk itu untuk nantinya paling tidak muncul legal partner lokal yang sifatnya legal sehingga mudah bagi kementerian keuangan untuk mencari ini titik pajak siapa yang pegang di kita semuanya itu pemasukan bagi negara bukan berarti kita stop sampai ikutannya capacity building masyarakat yang di komunitas itu menjadi lebih madani lebih paham luar dan lebih terbuka meskipun kulturnya tetap kita jaga itu saja dulu dari saya mungkin nanti teman-teman bisa share adil atau sejenisnya nanti silahkan itu saja mas Kinas terima kasih Prof atas perspektifnya Prof Halu juga menyampaikan seharus ada juga kolaborasi-kolaborasi positif antara eksped dan juga lokal ekonomi mungkin juga nanti pemerintah juga membantu lewat diaturnya regulasi dan juga tetap ya kita juga harus punya otoritas untuk kekayaan kita sendiri mungkin tadi Prof Halu juga sedikit meninggung sumitro sumitro juga di sumo yang sangat luar biasa melalui program bentengnya ya selanjutnya mungkin kita akan masuk kepada narasumber yang ketiga Mas Ici Yamada mungkin bisa saya hey dulu ya mungkin sedikit pengenalan juga Mas Ici Yamada inilah seorang pelaku industri dari perlokan ekspat yang juga ingin ikut mendukung berkontribusi kepada lokal UMKM tapi belum ada pelatum yang selama ini menaungi mungkin nanti Mas Ici juga bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana kondisi dan juga terkait situasi yang dialami saat ini terkait para nomad ini mungkin waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih pengalaman dari dari Changgu Bali jadi mungkin salah satu sharing dari saya itu siapa itu digital nomad dan work from home remote workers di Bali ada yang kerja di sektor teknologi sepertinya contoh freelance programmer mereka spesialis dengan salah satu teknologi untuk IT atau web developer mereka jadinya freelance jadinya mereka buat mereka cari proyek dari perusahaan-perusahaan proyek dari dunia mungkin dia dapat kerja kalau dia tawar harganya paling murah seperti freelance freelance kerja gitu dan kemudian ada yang punya bisnis kecil di online seperti di platform Shopify atau Amazon yang contoh mereka punya toko online jual fashion sunglass baju kosmetik dan ada juga yang kerja dengan perusahaan besar multinasional atau startup yang sukses mereka biasanya headquarter di Amerika atau Eropa atau atau Singapore atau dimana tapi mereka mungkin punya posisi untuk dengan leader untuk timnya atau gimana contohnya disini ada software developer dia cewek dari Korea Selatan dia leader untuk produknya dia jadinya dia yang buat UX design untuk dan kasih desainnya ke software developer jadi dia bagian remote group tapi dia di Bali dan dia kerjasama dengan semua timnya di seluruh dunia seperti itu mungkin saya bisa ceritakan kenapa masih lumayan mereka masih lumayan sukses di tengah COVID pandemi salah satu contohnya karena kalau di online sales platformnya di dunia itu sekarang penjualannya naik terus karena di dalam pandemi COVID banyak yang langsung beli produk-produk di online jadinya mereka yang selalu ada banyak penjualannya dan lagi satu mungkin kekuatannya mereka itu karena mereka sudah di pivot pivot maksudnya sudah biasaan work from home remote working karena sudah banyak pengalaman kerjasama dengan klien atau proyek itu dari negeri luar di remote working jadi sudah biasaan untuk kerjasama tim di remote jadi mungkin saya langsung untuk untuk bercakap apa yang mereka bisa kontribusikan ke Indonesia kalau misalnya mereka kerja di Bali itu karena mereka masih punya income di tengah pandemi COVID mereka masih bisa masih daya belinya masih kuat itu sangat penting karena mereka bisa kontribusi ke ekonomi daerah gimana pun ini di kondisinya sudah lumayan sepi di Bali tapi karena mereka yang masih ada di Bali itu pendapatannya masih kuat itu sangat penting juga dan lagi satu itu mereka mau long stay di Indonesia long stay di Bali atau di Lombok mereka selalu mau stay daripada satu bulan dua bulan sebenarnya mereka mau long stay jadi itu juga bagus untuk kontribusi ke ekonomi yang Indonesia yang penting itu apa perbedaannya mereka itu mereka digital nomad itu tidak stay di five star resorts itu sangat beda dengan digital nomad digital nomad itu mereka lumayan sederhana mungkin pakai kaos mungkin pakai short mungkin mereka ke surfing santai sekali mereka nikmati hidupnya jadi mereka maunya langsung stay di hostel tempat kecil kalau mereka punya budget sedikit mungkin villa kecil atau juga jadi itu langsung dikontribusikan ke UMKM yang homestay hotel kecil di Bali kemudian mereka selalu ikut ke warung selalu ke restoran jadinya itu juga rata-rata semua UMKM mereka jadinya langganan langganan untuk jangka waktu panjang jadi untuk bisnis itu sangat bagus karena tanpa isu-isu yang visa kan mereka masih tetap stay dan mereka selalu jadi ada di Bali itu yang sangat penting kalau turis itu biasanya mungkin stay satu minggu dua minggu udah pulang balik ke negara India itu bedanya apa yang perbedaan dengan digital nomad dan turis biasa itu mungkin sudah dikatakan sama Mas Wayu itu digital nomad itu selalu mau buat komunitas dan mau encouraging untuk kolaborasi di tempat kerja atau mereka selalu mau gabungkan dengan mau bagi ilmu dengan jadi speaker di acara untuk bagi-bagi ilmunya untuk mungkin idea atau skill knowledge jadi kita selalu bisa dapat fikirannya untuk sekarang di dunia bagaimana teknologinya bagaimana itu selalu kita ada bergabung dan selalu ada ceritakan jadinya kita bisa fikirannya untuk lebih kreatif dan kita bisa selalu belajar untuk apa yang nanti kedepannya di Indonesia apa yang bisa terjadi mainstream apa yang sangat sukses mungkin di Eropa atau dunia apa yang kita bisa buatkan ide ide dan yang disini kita bisa dibuatkan yang mungkin sistemnya atau mungkin marketplace yang bisa di bergerakkan ekonominya Indonesia jadi mereka punya fikirannya sosial sekali sebenarnya mereka sangat tinggi untuk rasa sosial mereka mengkontribusi mereka mengkontribusi dengan dari simpul simpulnya seperti sumbangan dari mungkin kalau mereka mau promosikan untuk buat acara itu selalu ada dan mereka juga mau fikirannya Bali itu sudah over tourism gimana bisa dibuat sustainable tourism kedepannya jadi salah satu proposal dari kami itu kami mau proposakan buatkan crowdfunding platform untuk lakyat Indonesia yang bisa digunakan untuk crowdfunding ke dunianya karena itu sangat penting untuk menurut saya kalau crowdfunding platform di Indonesia itu semuanya fokusnya ke dalam negeri jadi crowdfunding bisa tapi crowdfunding cuma bisa dari dalam Indonesia kita belum bisa sampaikan ke Australia Jepang Eropa Amerika dan kita masih ada persulitan untuk pakai sistem crowdfunding dari negeri luar karena antiskam mereka sudah terbatasi aksesnya dari Indonesia untuk buka crowdfunding campaign itu sangat susah sekarang jadinya banyak yang ada contoh-contohnya mereka sudah buat crowdfunding di negeri luar sudah dapat bercapai targetnya tapi pada waktu mau transfer ke Bali karena Bali atau di Indonesia karena tidak bisa dibuktikan ini bukan skam karena itu mereka minta banyak-banyak surat dan buktikan dan tidak bisa dibuktikan jadinya itu campaign-nya di-cancel di-refund semua itu sangat patah hati untuk menurut saya jadinya saya proposalkan bagaimana kita dengan komunitas digital nomad di Bali kita buatkan platform untuk crowdfunding untuk Indonesia kita selalu bisa buatkan projek-projek sosial dan kita bisa crowdfunding dari negeri luar nanti digital nomad ada di sini yang akan promosikan projek-projek sosialnya ke luar jadi itu saya juga salah satu contoh saya bisa katakan untuk apa yang di mana caranya kita kedepannya bisa kolaborasi bersama dan selalu pikirkan bagaimana kita bisa tingkatkan industri pariwisata industri agrikultur industri industri ada di Bali dan Indonesia seluruh Indonesia bagaimana caranya kita bisa promosikan alanya harusnya sama bagaimana caranya kita promosikan Indonesia itu yang mungkin tugasnya untuk yang jadi jembatan atau konektor untuk komunitas digital nomad ada di Bali sekarang mungkin contoh contohnya dari Profesor Raudi tadi Jepan juga punya banyak spesial ekonomik zon seperti kalau di Kyushu Fukuoka daerah itu dikatakan ekonomik zon spesial untuk khusus untuk IT dan projek startup jadi disana banyak projek mereka sedang buatkan data center mereka sedang buatkan co-working space untuk kolaborasi dengan Asia Selatan dan Southeast Asia karena Kyushu itu paling dekat ke ASEAN jadi mereka memang buatkan yang daerah salah satu daerah khususus untuk kolaborasi dengan negeri luar dengan promosikan mungkin ada teks untuk pajak mungkin ada keringanan pajaknya ada mungkin sudah dimudahkan untuk berdiri usaha di daerah sana kemudian untuk pariwisata di Jepang itu sekarang di Tokyo mereka juga mulai relaksasi aturan-aturannya untuk buat homestay dulu di Jepang homestay itu tidak boleh karena tidak ada izin jadi tidak boleh dibuatkan agak ketat jadi AirBnB itu sebenarnya dulu itu tidak boleh sekarang di daerah Tokyo seberapa kabupaten-kabupatennya di dalam Tokyo mereka sudah ada aturan baru dan mereka sudah mulai di percobaan dari tahun 2019 sebenarnya mereka mau dibesarin itu trial-nya ke seluruh Tokyo karena tahun ini planning-nya ada Tokyo Olympics Olympics tapi sekarang sudah di 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 mungkin ke tahun depan jadi saya setuju dengan proposal dari Profesor Raudy untuk kalau misalnya kita harus buat trial harus dengan trial di daerah kecil dulu mungkin dan dipikirkan dan koordinasikan semua aparat-aparat dan instrumen untuk untuk pastikan keamanan dan ambil data untuk apa yang bisa sukses dan apa yang tidak bisa itu mungkin bisa dicontohkan dan bisa dikumpulkan datanya dulu dan nanti semoga ada solusi dan proposal yang komplit untuk keseluruh negara dari saya sementara mungkin segitu saja terima kasih Mas Kinas terima kasih banyak Mas Hici atas penyampaiannya mungkin setelah ini saya akan membuka sesi tanya-jawab saya akan membuka dulu tiga pertanyaan tadi sudah disampaikan pemaparan dari tiga pemateri bahwa terkait digital nomad penerapan digital nomad bisa ini jika di telepon di Indonesia mungkin akan menjadi sesuatu yang bagus untuk kondisi perekonomian kita tapi memang harus banyak hal yang lebih dipersiapkan seperti tadi Mas Wayu menyampaikan terkait digital dan kita buat juga spesifikasi terkait zona-zona khusus nantinya untuk para nomad dan Prof Lali juga menyampaikan bahwa harus diatur secara khusus di dalam regulasi mungkin nanti membentuk regulasi khusus untuk para digital nomad ini dan juga penyampaian dari Mas Hici jadi sebenarnya banyak Mas Hici yang ingin stay lebih lama di Indonesia untuk membantu dan kolaborasi dengan komunitas-komunitas untuk mengembangkan ekonomi-ekonomi di daerah tentu ini sebuah ide dan kegiatan yang patut kita sambut dan terus kita gulirkan untuk kita sampaikan kepada pemanggu kebijakan selanjutnya saya ingin muka tanya-jawab mungkin untuk tiga penanya dulu boleh lewat chat atau secara direct langsung ke para sumber open mic terus kameranya juga bisa dinyalakan mungkin ada yang mau bertanya untuk tiga penanya dulu mungkin bisa menyampaikan terkait apa yang sudah dipaparkan tadi lebih banyaknya terkait ini ya bagaimana ide dan negara ini nanti bisa diterapkan di Indonesia karena satu-satunya mungkin negara yang sekarang masih merupakan Estonia yang sudah disambut positif ada kawan-kawan yang ingin menanya atau mungkin ada yang ingin menanggapi sedikit terkait ini ini ada Mbak 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 Lia mungkin bisa langsung menanyakan saja kalau misalkan tadi sempat tertinggal materi yang disampaikan oleh pemateri biar bisa dijawab secara langsung ini gitu nah mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk sedikit berjudisi juga kepada Prof. Raldi mungkin yang menarik itu mungkin masih banyak yang ingin coba saya ini mungkin secara lebih terkait regulasi nanti akan dibikin ke depan ini bagaimana secara langsung menulis secara langsung ini pancingan pertanyaan yang bagus mas menurut saya gini memang kita ada aturan-aturan tentang bagaimana melakukan visa dengan baik dan cepat dan juga menangkap pasar seperti yang Mas Wahyu sebutkan tadi jangan sampai orang lain keluar Indonesia hanya untuk ngecap sebalik lagi itu sayang kesempatannya oportunity lost bagi kita pada dasar itu benar sekali Mas Wahyu itu hanya saja kita memang ada keterbatasan keterbatasan tertentu dimana mereka tidak perlu mendapatkan kitas mereka bisa saja mendapatkan izin yang 6 bulan sepanjang dia bayar dari visanya untuk bisnis tapi kan yang diinginkan sama kawan-kawan langsung saja satu tahun yang mungkin ini pola yang sederhana adalah seperti kalau di Australia lebih lebih kondusif kita bisa belajar dari Australia polanya dimana sebetulnya dia self-assessment jadi dia memperpanjang sendiri sesuai dengan periode maksimumnya dibayar dan kalaupun dia curang-curang gitu di jalan dan randomly dikejar oleh imigrasi langsung kita blacklist pada saat dia memang bias jadi jelas tidak bisa masuk lagi Indonesia jadi kita harus ketat juga gak usah takut terhadap kebiasaan yang terjadi di lapangan tinggal tadi jangan sampai imigrasi pun bermain secara oknum oknumisasi istilah saya kan seringkali ketakutan mereka-mereka yang ekspat kalau sudah ada imigrasi datangi mereka sudah keringat sementara banyak juga imigrasi yang tadi saya bilang oknum memanfaatkan situasi ini nah ini harus ketat juga kita di dalam kapasiti building terhadap anggota dari para pemeriksa ini untuk validasi menurut saya perlu kita trial dalam beberapa waktu dengan sistem seperti Australia membebaskan tapi self-assessment dan dikala itu ketahuan tidak akan pernah dua kali dibolehkan masuk Indonesia kecuali dia ganti ganti model fisaknya mungkin pola-pola sederhana semacam itu yang bisa kita jalankan tapi tadi beberapa interdep itu harus juga memiliki pemahaman yang sama kita boleh percuriga pada orang tapi bagaimana kalau itu sifatnya kita balik asesmennya bukan kita asesmennya diri sendiri bagi yang apply nah disitu kita hanya memantau sifatnya begitu di jalan kita merasa orang ini kita periksa validitasnya dari visanya apa yang dilakukannya siapa partnernya di Indonesia karena partner itu menjadikan perekomender terhadap keberadaan dia disini seperti kitas kan juga gitu kan kalau apply itu harus ada yang menjadi referensinya ini juga gitu tapi lokal harus yang lokal dan legal base-nya jelas saya menyebutkan lokal supaya membangkitkan mereka yang kecil meskipun kecil UKM tapi dia punya relasi seluruh dunia kan 100 negara jadi punya relasi itu luar biasa dia hanya memanage administrasi saja sudah mendapatkan sesuatu apalagi dia memanage pajak dan sebagainya untuk kemasukan negara ini di satu unit yang bisa travel bisa non travel gak semua travel boleh gak perlu gak perlu punya dia punya unit yang legal bisa dia liaskan kepada unit-unit yang organisasi di masyarakat yang legal sehingga saling membantu secara travel agent dan juga saya bilangnya NGO tapi yang legal yang memiliki kaitannya dengan asosiasi yang melindunginya sehingga kita memperkuat diri sendiri dengan pola yang sehat mungkin itu kalau saya lihat kait-berkait dengan antar lemah poinnya adalah sebenarnya kolaborasi tadi Prof ya mungkin saya masih membuka sesi tanya-jawab untuk tiga penanya Munggo mungkin ada tadi secara pemaparan mungkin ada yang masih kurang bisa dipahami atau ingin menanggapi dari topik yang sudah disampaikan tadi saya persilakan saya masih menunggu penanya-penanya yang sebenarnya topik yang sangat-sangat fresh baru menurut saya baik untuk kita diskusikan lebih lanjut Munggo yang ingin bertanya silahkan jadi kalau saya melihatnya gini bertanya tidak bertanya dan bertanya itu ada dua arti mengerti sekali atau tidak mengerti sama sekali disinggung oleh berwarna itu mungkin oh ini Prof dan kawan-kawan yang lain sudah ada yang meraisen dari Mas Muhammad Hasbi Aziz mungkin bisa perkenalan asal nama asal dari asal dari mana dan langsung bisa menanyakan kepada tiga narasumber tadi yang sudah menyampaikan pemaparannya Munggo Mas Hasbi bisa langsung selamat siang selamat siang saya ini muridnya Pak Prof Raldi waktu masih di Uli kalau dari nama saya sih kan ketahuan ya belakangnya Aziz jelas-jelas itu wilayah selatan saya sekarang arahan Prof Raldi kalau bekerja itu sekalian basah kuyuk jadi walaupun gak tahu medan yang penting percaya diri dulu sekali itu saya pegang dari beliau dan akhirnya saya pergi ke wilayah politik dan sekarang saya kerja di komisi 5 DPR RI di infrastruktur jadi saya sekarang alhamdulillah internator tenaga komisi 5 dan itu sejak 2007 saya di sana sejak Raldi selalu marah-marah Bapak harus bisa berani pokoknya kurang lebih memotivasi kita itu luar biasa hebat banyaknya bidang PU berhubungan dan berkaitan erat dengan program pemerintah saat ini dimana ingin semua akses-akses dari infrastruktur itu berakses langsung dengan wilayah-wilayah para wisata anggap lah kalau dulu jalan susah pemerintah yang dilahirkan adalah jalan strategis nasional penunjang pariwisata nah sekarang yang dari kenapa saya ikut di webinar kali ini karena topiknya sangat menarik karena melibatkan banyak unsur anak-anak muda dan memberikan pengertian-pengertian baru bagi kami yang sebenarnya berpikir program pemerintah itu sangat konservatif bisnis as usual disini mereka tidak membuka wawasan yang besar kira-kira kita mau bikin apa barang ini nah sekarang seperti Bali itu bagi saya itu sebenarnya masih banyak yang bisa di eksplor di wilayah Bali Utara di Bali Selatan sudah dibangun namun Bali Utara masih kurang sehingga kami memutuskan untuk membuat jalan akses langsung shortcut ke Bali Utara saat ini di kilometer titik 12-13 masih belum nyambung dan akan tahun ini akhir tahun ini pasti bisa nyambung nah permasalahan kami yang kami butuh masukan dari teman-teman para entrepreneur muda ini sesuatu yang bersifat out of the box ini kalau kita bangun infrastruktur seperti sekarang saya yakin penghasilan dari masyarakat lokal akan biasa-biasa saja sebagai contoh Pak Manya waktu saya ke Brazil kan ada maaf ini ada patung Yesus ditaruh di atas gunung kan saya datang ke sana itu melalui perjalanan kabel ke atas naik eskalator beberapa kali itu yang tinggi terbuka dan kemudian semua itu dikomersilkan saya menanyakannya kepada pihak kementerian dari Brazil apakah di sini ada legenda bahwa Yesus pernah ada di sini atau bagaimana oh enggak ada terus saya kaget terus kenapa bikin patung Yesus besar di sini mereka bilang ya kami ingin membuat patung ini dan membuat ini menjadi sebuah tempat untuk bisa didatangi orang saya waktu itu kasih tahu sama seorang anggota dewan namanya Pak Yosef Naisoi yang sekarang wakil gubernur NTT saya bilang bang di NTT ini bisa sebenarnya kita bikin kayak begini artinya satu space yang cukup puas kemudian kita buat ini mereka tidak perlu kok kata-kata legenda atau apa tapi mereka ingin membangun membuat sebuah tempat wisata baru mereka melihat itu keluar bisa dibuat nah sekarang karena pemerintah maaf ini Pak Raldi bukan bagian masalah pemerintah tapi kalau kita ingin mengembangkan Bali maupun NTT maupun yang lain-lain kita perlu sesuatu yang baru yang kira-kira itu bisa melahirkan me-endorse supaya ada efek domino yang lebih cepat karena kalau tidak maka pembangunan ini seperti program PBN pada biasanya setahun dua tahun multi years tapi kemudian penghasilan yang dari masyarakat itu tidak terlalu nampak memang kita lihat banyak turis tapi implikasinya kan kesejahteraan masyarakat rata-rata daerah turis kecuali mohon maaf Bali ya Bali mohon maaf ini tempat daerah wisata lain Bali itu bisa mengeksplor sehingga meningkatkan kesejahteraan sehingga kita kalau lihat masyarakat lokal pakainya lebih bagus rumahnya lebih bagus punya kendaraan lebih bagus tapi kalau daerah para wisata lainnya mohon maaf ini nggak ada kita lihat itu yang kayak begitu padahal kami sudah menggelontorkan banyak pembangunan infrastruktur dan komisi 5 ke sana artinya ini tidak paralel antara kalau pembangunan kita membangun sesuatu kemudian bisa berhasil kita perlu ide-ide segar dari teman-teman para entrepreneur apa yang harus kami jadikan judul dari sebuah program pemerintah sehingga bisa mendatangkan turis bisa menarik investasi tapi mensejahterakan masyarakat lokal karena intinya di situ entah apa kita bangun sesuatu terus masyarakat lokalnya itu biasa-biasa saja tingkat kehidupannya saya kira itu yang pertama hal yang kedua saya setuju istilah community itu ekonomi artinya membangun suatu basis paralel itu punya ide dulu membangun desa kota ada sebuah buku yang beliau buat dan kami eksersis pada saat kuliah dan itu jauh sebelum pemerintahan Jokowi membangun dari pinggiran artinya beliau sudah advance kira-kira 10-15 tahun sebelum ide tentang membangun dari pinggir tersebut nah community to economy ini bagi saya sebuah ide yang luar biasa bagi teman-teman dan digital nomad membuat ini tapi mohon maaf ini kalau saya tidak di Indonesia saya nggak tahu digital nomad ini hanya berlaku buat anak mungkin kelas 30 tahunan ke bawah tapi 30 tahunan ke atas nggak ngerti itu digital nomad apakah dia Cooper atau dia nggak tahu tapi pada intinya pengambil keputusan politik maupun pembangunan itu itu orang yang di atas 30 tahun ke atas nah ini artinya kita perlu campaign nah salah satu webinar ini saya sangat tertarik teman-teman di Yogyak membuat ini dan ini membuat kita lebih mengenal saya ini di ruangan bersama Tenaga Ali kami di Komisi 5 untuk sama-sama mendengar kira-kira bahwa pikiran ini bisa menginspirasi kami dalam rapat-rapat selanjutnya dengan pemerintah utamanya di masa pandemi COVID ini di pandemi COVID ini community to economy itu digalakkan ke program-program padat karya padat karya tunai artinya membangun di desa tapi tidak ada yang disebut-sebut itu membangun dengan sistem digital kayak gini menarik investasi membangun komunitas tersendiri kemudian berhubungan via digital yang ada itu cuma kami dengar oh undang anak-anak untuk sekolah jadi itu ya jadi aktivitas belajar mengajar tapi mendatangkan investasi itu belum ada nah kami perlu ide-ide segar kira-kira kalau ini community to economy itu kita taruh sebagai sebuah entitas untuk infrastruktur kira-kira seperti apa baiknya tuh buat kami saya kira itu saja buat sementara makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih mas hasbi sangat luar biasa tadi penyampaiannya yang ditekankan adalah sebenarnya butuh sesuatu yang baru tentu kawan-kawan disini mungkin sangat terbuka untuk kolaborasi untuk diajak berdiskusi dan sharing dan juga mungkin mas hasbi selaku pemangku jakan sebagai legislator juga ikut bisa menyondingkan terkait apa yang ada di dalam webinar kita pada siang hari ini mungkin selanjutnya Prof. Raldi Mas Wahyu atau Ici ada yang ingin merespon terkait pertanyaan ini mungkin persilahkan saya persilahkan siapa dulu nih yang mau menanggap Prof. Raldi mau menanggap boleh-boleh boleh-boleh mas baik mas hasbi ini pertama-tama dia ucapkan selamat nih kamu masih bertahan disitu ya dan idealisme mas hasbi ini saya tidak ragukan lagi karena beliau adik-adiknya juga dibawa aja untuk masuk ke kawah candra di muka saya bilang kawah candra di muka karena masuk ke S2 di UI itu terutama di tempat kami itu saya ngocok kepala istilahnya bukan ngocok perut ngocok kepala betul tapi beliau lulus dengan baik sehingga gak heran saya beliau bertahan bagus mas jadi ide tentang pembangunan infrastruktur itu penting tapi kedepannya barangkali kita tidak perlu mengeksplor banyak terhadap pembangunan fisik tapi yang non-fisik yang tidak terlihat IT ini contohnya dia fisik perlu tapi yang jauh lebih bervalue itu justru tadi daya tarik terhadap investasi contoh yang kamu berikan itu benar bagus sekali ke Brazil seperti itu jadi menciptakan mimpi istilah saya menciptakan mimpi di Inggris itu banyak tempat-tempat pojok yang tempat yang dimana gak pernah tertera di sejarah kita yang kita pahami bahwa Inggris dengan Amerika pernah pecah di Eton jadi masyarakat Inggris yang disana berontak dan ingin bail out ke Amerika dan dia menyatakan seperti perang saat itu dengan pemerintah Inggris dan itu dia nyatakan itu pasukan udah head to head di lapangan yang sekitar Eton tapi apa yang dia lakukan itu dua pimpinannya datang hanya meletakkan surat kita menyatakan kamu bebas artinya apa Inggris nyerah deh kalau lo mau jadi orang-orang liberal ke Amerika itu contoh bahwa perang secara dingin ini kan cara-cara sekolahan nah saya curiga seperti ini kita gak perlu lagi bicara secara fisik tapi berbicara secara otak dan dia dia pun paham untuk apa kita berdarah-darah sesama saudara dia menyatakan surat aja dan itu ada tubuhnya kecil tapi menurut ceritanya besar besar sekali ribuan pasukan Inggris dan juga ribuan pasukan yang liberal yang mau ke Amerika itu dibebaskan mereka ingin lari pada dasarnya karena pajak dan sebagainya tapi cerita perang itu jadi perang seperti saudara tapi yang aman nah ini yang harusnya kita contoh di abad masa lalunya negara yang sudah berjajaran darah dan juga menjadi madani kenapa kita tidak sekarang langsung kita colong cara-cara mereka berperang secara otak digital nomad ini salah satunya gagasan mas wayu dan kawan-kawan ini saya apresiasi sekali karena apa kita hanya memahami dulu diri kita sampai di mana terus kita berpartner untuk rekan-rekan yang mungkin bisa mengangkat diri kita ke internasional dan menarik dana-dana investasi ke sini tidak banyak sebetulnya modal asal serius saja pemerintah ini pemerintah ini terlalu banyak yang mau dibangun akhirnya tidak tahu fokusnya mau kemana kalau di Jepang itu fokus sekali begitu dia bilang semua pembangunan sektor wisenya itu langsung ke A tidak neko-neko tapi tujuannya benar begitu juga di di Cina dia itu memang ideologinya agak berbeda dimana sentralistik mereka relatif tapi dia desentralis dengan cara sosialisnya menurut kabar sosialis pada dasarnya aspek sosialis itu lebih dasyat dari kapitalis karena apa kayaannya bersama waktu miskin bersama tapi pada saat kaya kayaannya bersama jauh kapitalis individu kayaannya nah itu kan contoh bahwa kelebihan-kelebihan orang-orang sosialis itu pada babak pertama mungkin mereka seperti lambat tapi begitu mereka membangun itu seluruh negara dibangunnya dan ya tentu pola-pola berperang zaman abad masa before Christ itu berlaku bagaimana kayak itu pola berperang yang dulu fisik sekarang mungkin bukan fisik tapi perang ekonomi misalnya kenapa dia membuat jalur sutra kenapa dia membuat jalur obor nah kita juga buat dong jalur apa kita bilang jalur rempah kita bilang gitu dulu rempah-rempah kita dibawa ke Belanda sekarang bisa gak duitnya Belanda ke sini kita balikin caranya caranya begini nih contoh yang cerdas ini cara digital nomad yang luar biasa hidupnya nah ini barangkali bisa dipahami bahwa infrastruktur yang memadai yang memungkinkan untuk bidang itu kita kuatkan dan regulasinya juga regulasi intersektornya melindunginya jangan-jangan belum-belum kita udah curiga nanti anak-anak muda kita jadi kaya kita gimana enggak kayaknya bersama nih kita negara kita nih pemasukannya kira-kira gitu mungkin itu dulu ya hanya memancing terima kasih terima kasih Pak Rali mungkin Mas Wahyu atau Mas Iji mau menanggapi juga ya saya mungkin mau menanggapi sedikit jadi saya memahami bahwa memang untuk membangun Indonesia ini gak gampang karena negara kita ini besar ya dan terpisah dengan lautan yang luas di negara kepulauan yang besar dan semuanya masih ter-sentralisasi di pemerintah pusat atau di Jakarta jadi kalau yang saya bisa kasih masukan nih untuk khususnya pemerintah mungkin makasih Mas Aziz telah bergabung dan stay dengan kita sampai sejauh ini jadi kita ini kurang think tank jadi mungkin teman-teman dari DPR sendiri bisa merangkul anak-anak muda seperti kita promosi sendiri-sendiri maksudnya kita dan teman-teman dan mungkin kalau anak-anak teman-teman di DPR juga tahu sekelompok pemuda yang pemikirannya progresif mungkin bisa dirangkul untuk menciptakan sebuah komunitas komunitas think tank yang mana think tank ini nanti akan didengar masukannya oleh pemerintah jadi orang-orang yang ada di think tank ini bukan orang-orang yang hanya berwacana tapi mereka yang sudah punya portfolio yang sudah punya pengalaman bisnis misalnya mungkin kita akan meminta masukannya di dunia entrepreneurship yang sudah pengalaman untuk membangun startup startup kan ada banyak mungkin kita bisa kategorikan satu-satu misalnya startup teknologi yang di fintech jadi kita kumpulkan komunitas-komunitas ini kita jadikan think tank yang mana nanti ini suaranya bisa didengar oleh pemerintah masuk ke DPR atau MPR terus nanti mungkin ke kementerian terkait bahkan langsung kalau bisa ke presiden jadi ada wadahnya untuk menampung suara-suara anak muda karena zaman kita ini kan sekarang zaman decoupling ya kalau pemangku kebijakannya itu mohon maaf sudah di atas umur 30 tahun sedangkan zaman itu apa yang kita pelajari sekarang mungkin belum belum tentu relevan atau sudah tidak relevan lagi di bulan selanjutnya bahkan di mungkin apa yang sekarang kita pelajari besok sudah tidak dipakai lagi khususnya di dunia teknologi itu sangat-sangat evolving seperti yang Ichi bilang dunia teknologi itu sangat cepat perkembangannya jadi kita perlu think tank yang mainnya itu masih fresh yang mengikuti sesuai perkembangan zaman itu yang pertama yang kedua kita sebagai Indonesia khususnya misalnya sebagai Bali atau yang mana nanti kita mau wilayah-wilayah tertentu yang mau kita jadikan special economic zone kita harus punya brand contoh kalau di Singapura itu mereka membranding negara mereka adalah negara bisnis negara kalau Hong Kong negara finance terus kalau misalnya Bali saya kasih contoh Bali saya pernah melakukan market analysis jadi orang-orang yang datang ke Bali itu macam-macam itu tadi yang dari sisi digital nomad ada lagi yang dari sisi yang tidak terkait dengan IT atau dengan dunia digital mereka yang datang ke Bali itu mereka yang pertama misalnya baru putus cinta entah itu cerai atau putus sama pacarnya atau melalui permasalahan keluarga yang penat terus dia datang ke Bali terus kedua itu orang-orang yang bingung yang bingung itu bingung mencari jati diri bingung bingung apa sih namanya mau kemana untuk fase hidup selanjutnya jadi biasanya orang yang bingung ini ada dua lagi jadi satu yang lulus SMA dia bingung mau kuliah satunya lagi yang sudah kuliah yang lulus kuliah bingung mau kerja nah terus yang tipe ketiga mereka yang baru keluar dari korporat jadi mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Google Airbnb Amazon perusahaan-perusahaan besar yang ada di Western World mereka jenuh dengan dunia korporasi mereka datang ke Bali makanya komunitas spiritual di Bali itu sangat besar ini udah jadi kurang lebih unique selling point-nya Bali makanya everybody in Bali will be apa ya begitu orang datang ke Bali yang boleh-boleh tinggal dua bulan kemudian tiga bulan kemudian mereka jadi guru yoga atau jadi life coach atau jadi coach-coach yang tipe-tipe yang lain karena mereka ketika datang ke Bali mereka merasa bahwa oh Bali ini bisa memberikan ibaratnya apa yang mereka cari jadi kenapa Indonesia tidak membranding menjadi tujuan destinasi orang-orang yang kerja online untuk work-life balance jadi work-life balance itu kalau di dunia Western mereka kerja-kerja-kerja very kapitalistik gitu kan tapi kalau di Indonesia mereka punya life work-life balance jadi kerja di depan laptop nanti sorenya surfing habis itu makan di warung makanannya vegetarian nah inilah yang dicari orang-orang yang ada di Bali jadi di Bali ini kebanyakan mereka datang dan tinggal itu hanya ke sebagian besar untuk lifestyle jadi makanya mereka fokusnya kerja online supaya mereka bisa menikmati lifestyle yang ada di Bali mulai dari makanan vegetariannya alamnya terus vibe spiritualitasnya nah Indonesia bisa banget memposisikan diri sebagai negara untuk tujuan work-life balance tadi itu mungkin nanti kalau misalnya Mas Ici ada menambahkan kalau dari saya sekian dulu itu ya terima kasih Mas Huyo mungkin Mas Ici ingin sedikit menanggapi karena mungkin waktu kita yang terbatas ini ya terima kasih Mas Huyo Mas Huyo Prof. Radinya semua masukannya sangat-sangat benar dan saya rasa memang di Bali ada banyak tipe turisnya dan memang ada komunitas berbeda yang saya mungkin mau tambah itu kalau di komunitas-komunitasnya saya rasa sekarang dengan pandemi Covid mereka sudah pikirannya lumayan terbuka mereka tahu apa yang mereka harus dilakukan maksudnya gimana China mereka bisa dikontribusi karena mereka merasa sangat bersyukur sekarang karena kalau di negaranya dia sekarang itu rata-rata situasinya lebih parah dari Indonesia tapi mereka dapat kesempatan untuk stay di Indonesia itu sangat bersyukur dan luar biasa jadi sekarang itu waktunya untuk kita bisa bicara Anda mau kontribusi Anda mau buat untuk mungkin bantu program-program sosial Anda mungkin didonasi atau bergabung dengan mungkin bagi-bagi ilmu atau skill-nya itu sangat-sangat sekarang itu sangat produktif untuk bicara itu jadi saya mungkin mau dari di sisi saya itu sebagai jimbatan untuk komunitas-komunitas saya mau ambil positif dan selalu mau pikirkan apa yang kita bisa tujuannya kita bisa mungkin promosikan gimana promosikan kolaborasi dengan sehat untuk biar kita di Indonesia juga bisa terima yang ilmu dan dan bisa dibuatkan sesuatu yang lebih kreatif jadinya kita bisa buat value-nya yang kita bisa dipromosikan ke seluruh dunia itu sebenarnya itu bisa sama-sama kontribusi mereka mau kontribusikan kita juga sebenarnya mau terima sesuatu yang kita bisa belajar dari situ apa yang kita bisa buatkan itu sangat-sangat produktif dan positif itu saya rasa itu yang kuncinya untuk gimana kita bisa kolaborasi untuk buat ekonomi yang dengan dasarnya dari kreatif dan kolaboratif oke terima kasih Maksiji mungkin nanti yang belum dapat kesempatan untuk bertanya mungkin akan kita taruh sesi pertanyaan lagi di akhir karena saat ini kita sudah memiliki dua narasumber lagi dua orang perempuan yang sangat hebat luar biasa ada Petsulan dan juga Mbak Adeline nanti mungkin Petsulan dulu yang bisa menyampaikan pemaparan materinya Petsulan mungkin masih bersama kita Assalamualaikum Selamat sore Selamat Selamat Sejatera buat kita semua apa kabar Semoga baik Petsulan mungkin sedikit pengenalan beliau adalah salah satu juga pelaku industri di sektor pariwisata pelatih UFKM juga yang sudah sangat expert dibilangnya mungkin Petsulan juga bisa sharing apa kesulitan selama ini WKM juga di sektor pariwisata selama pandemi ini yang nanti bisa saling melengkapi antara tiga pembicara yang sebelumnya mungkin Petsulan karena keterbatasan waktu langsung saja saya berikan oke terima kasih mas kinas selamat sore semuanya teman-teman luar biasa masih semangat semua menarik sekali tadi paparan dari mas wahyu tentang digital nomad kemudian prof. raldi dari kemenko mas ichi yamada oh ichi yamada sang ichi yamada sang dari jepang yang sebagai apa namanya pelaku digital nomad dari tropical ya arigatou gozaimasu oke mungkin kalau disini saya akan sharing dari segi UMKM ya karena memang bidang saya saat ini mendampingi UMKM dan sudah hampir 12 tahun ya saya mendampingi UMKM dari sumut sumut sampai Indonesia Timur sampai luar negeri juga kita punya klien ya kemudian dari bisnis saya sendiri saya punya dua hotel 20 homestay 7 co-working space semuanya di Jogja nah disini saya senang ya bisa sharing-sharing hal baru memang banyak sekali orang yang belum paham nih tentang digital nomad tapi tadi menarik sekali dari tiga pembicara yang sudah menjelaskan mulai dari definisi sampai pengalamannya bahkan Mas Wahyu sendiri luar biasa tadi sharing-sharingnya kemudian Ichi Yamada sebagai orang Jepang pun punya banyak experience bagaimana juga memberikan kontribusi juga kepada Indonesia luar biasa kemudian Prof. Aldi ini banyak memberikan feedback buat teman-teman bagaimana nanti ke depan digital nomad ini bisa menjadi salah satu solusi kalau dari sisi UMKM mungkin saya cerita dulu dampak yang dialami dari UMKM berdasarkan data yang saya miliki data yang masuk dan yang lapor yang terdampak UMKM terdampak COVID itu ada sekitar 7.900 UMKM itu yang daftar yang tidak daftar berapa ya yang menyampaikan bisnisnya terdampak dan itu semua sektor khususnya kalau di Indonesia kan Horeka hotel, restoran, cafe dari semuanya itu kalau dilihat 87,9% datanya adalah usaha kecil mikro UKM usaha kecil dan mikro menengahnya itu sedikit sekali mayoritas adalah usaha kecil dan mikro nah dari sini pun sebenarnya pengalaman saya saya pribadi ngalami memang dengan saya banyak terkoneksi terkoneksi dengan mereka-mereka para digital nomad itu bisa memberikan banyak satu wawasan kita saya dapat banyak edukasi pada para mereka yang ngantor di tempat kami kami punya working space kemudian kita membangun community startup membangun community UMKM di beberapa titik di Jogja itu tantangannya memang mayoritas mereka tentang edukasi dalam bisnis kemudian transformasi digital itu masih kurang nah kalau saya sampaikan memang dari dampak ini sebenarnya dari digital nomad itu bisa positif bisa negatif seperti yang disampaikan tadi kalau dari sisi positifnya sebenarnya termasuk saya sendiri sebagai pelaku bisnis saya banyak dapat jaringan dari mereka konsepnya kan 3C kalau saya meyakini 3C ini bagus 3C itu apa connect collaborate commerce jadi kita terkoneksi dulu dengan mereka mereka ini para digital nomad dari banyak negara remote worker kemudian collaborate itu berkolaborasi kolaborasi dari banyak bidang misalnya saya ada bidang edukasi saya bisa berkolaborasi networknya jadi teman-teman jaringan internasional akhirnya membuat satu bisnis berkolaborasi di bidang turisme karena saya memang bidangnya pariwisata kemudian saya pun juga setelah dapat koneksi saya bisa mengkoneksikan lagi dengan teman-teman UKM apa kebutuhan di negara mereka itu akhirnya bisa saya cari dari UKM-UKM yang kami bina atau jaringan kami nah yang ketiga nah yang ketiga C-nya adalah commerce jadi begitu kita terkoneksi baru bisa kolaborasi potensi apa yang bisa dikolaborasikan apa yang bisa disinergikan baru bicaranya secara finansial gitu ya atau sesuatu yang memberi manfaat dampak positif gak harus finansial misalnya dampak positif berupa knowledge berupa skill karena para UMKM gitu nah dari partner kita itu juga bagus mereka itu saya minta untuk ngisi juga di working space kita hal-hal yang mungkin selama ini belum dipahami ilmu itu oleh para UKM-UKM namanya UKM kan biasanya memang lebih banyak mereka berbisnis fokus untuk bisa survive hari ini bulan ini gak berpikir mungkin ya gak banyak yang berpikir bisa sustain 10 tahun 15 tahun di IPO-kan atau mungkin nanti dikolaborasikan atau dimitrakan atau difranchise-kan gitu memang butuh proses tahapan nah kemudian untuk menjaring pasar internasional mungkin bisa melalui teman-teman dari digital nomad sendiri gitu nah jadi kalau saya sih dari digital nomad bisa 3C tadi kemudian kalau dari sisi hal yang perlu diperhatikan itu terkait tadi ya Prof. Raldi ceritakan dampak budaya ya karena saya sendiri backgroundnya para wisata memang budaya ini akan berdampak kadang terhadap satu entah yang bisa jadi digital nomadnya yang budayanya bisa ngikutin masyarakat kita atau masyarakat kita yang ngikutin budaya selama budayanya positif sih malah justru akan terbuka ya masyarakat kita tapi mungkin ada hal yang menjadi budayanya berbeda itu bisa jadi konflik itu itu yang perlu dipahami jadi kalau dari sisi kolaborasi sih banyak sekali yang bisa dikolaborasikan dan itu bisa secara tidak langsung ya misalnya teredukasi terkoneksi karena setelah terkoneksi dia bisa mendapatkan edukasi hal-hal yang mungkin selama ini bisa meningkatkan skill knowledge dari para UMKM itu sendiri dan dampaknya mereka bisa misalnya nih ada sekelompok kebetulan saya juga mendampingi teman-teman di desa wisata ya ada satu dewasa wisata kayaknya disini ada sih hadir ya kebetulan saya undang juga untuk masuk ini baru saya dampingi mengembangkan satu desa wisata desa wisata ini menjadi desa wisata terbaik dunia dan desa wisata ini sekarang menjadi International Geopark di Yogyakarta itu tempatnya sangat bagus nah ini sedang proses membangun apa namanya satu tempat private glamour camp ya nanti fokusnya juga memang bisa untuk digital nomad di situ gitu nah karena juga sudah ada fiber optic juga secara akses secara eminiti secara konsep pengembangan pariwisata kan 3A amenitis akses sama atraksi gitu nah itu ada semua di situ jadi di sini memang yang saya dampingi adalah Port Darwish Port Darwish ini benar-benar ini ya belajar dari awal misalnya kami dampingi bagaimana mereka bisa paham dengan teknologi gitu ya termasuk kemarin dampak pandemi itu kan otomatis social distancing gak bisa mendatangkan wisatawan akhirnya dengan belajar teknologi mereka bisa mendatangkan wisatawan secara virtual mereka membuat virtual tour ya dapat gak mereka apa namanya pengunjung dapat secara virtual gitu loh dan itu pun perlu di edukasi ya nah dan Alhamdulillah saya bahagia ya teman-teman Port Darwish yang kami dampingi itu mereka open mind mereka sendiri semangat gitu ya untuk mengembangkan daerahnya mengembangkan masyarakatnya yang disitu memang dari awal sebenarnya memang ada tantangan-tantangan dalam mengembangkan potensi daerahnya itu berupa ketakutan warga ya bagaimana mereka itu menerima masyarakat luar yang mungkin akan menjadikan kehidupan mereka berubah gitu ya tapi setelah di edukasi ya ini menjadi lebih baik sekarang gitu itu contoh gitu nah masih banyak lagi saya mendampingi juga yang UKM usaha kecil menengah itu banyak yang tadinya gak mengenal dunia internasional misalnya mereka juga bisa terkoneksi dunia internasional mereka mulai eksplor dan setelah itu mereka jalan sendiri bagus gitu ya nah jadi mungkin harapannya kalau dari sisi saya sih baik dari pariwisata bisa dibangun kantong-kantong untuk digital nomad karena Indonesia ini luar biasa ya dimana-mana model macam apa aja ada tuh mau gunung ada pantai ada budaya itu luar biasa ya banyak sekali bahasa banyak suku banyak itu yang gak ada di tempat lain kita punya bahasa aja berapa ratus gitu ya punya budaya berapa banyak gitu nah itu yang bisa digali dan tantangannya memang nanti masalah culture ya culture itu yang perlu dibuat satu kebijakan tersendiri gitu tapi kalau dari sisi positifnya banyak upgrade skill knowledge khususnya di bidang teknologi ya termasuk remote co-worker ini kan digital nomad sendiri kan mereka pastinya apa namanya seperti tadi ya menerapkan life balance yang mas wahyu sampaikan ya gitu nah jadi sangat bagus kalau ini bisa di kantong-kantong pariwisata atau tempat-tempat lain yang memang fokusnya nanti 3C tadi connect collaborate commerce ya semuanya itu pasti ada positif negatifnya nah yang kita fokuskan kepada hal-hal yang positif negatif itu diminimalisirlah seperti apa mungkin kalau dari saya itu mas kinas oke terima kasih koculan yang sudah membaharkan materinya beliau juga banyak banyak memberikan masukan juga untuk nanti silahkan mas kebetulan di sini juga ada klien-klien saya kebetulan saya share ada yang dari Sumut Sumbar Sumse Jabar Jawa Tengah Jawa Timur ini kebetulan klien saya pada masuk nih di sini dari NTB ada NTT Sulawesi Tenggara gitu dari Sabeng sampai Merauke nanti mungkin bisa bisa sharing ya silahkan teman-teman klien-klien saya bisa langsung kebetulan mereka juga apa namanya banyak juga yang contoh di NTB itu sudah ekspor ke Korea kopinya yang di Jambi itu kerinci sudah ekspor ke Belgia kopinya kemudian sorghum itu ya sorghum itu non-gluten sekarang lagi di NTB itu pengembangan sampai diberikan berapa ribu hektare gitu ya di bahan tanah gitu nah ini sebenarnya potensi yang luar biasa mungkin nanti Iji Yamada bisa nih mengkoneksikan teman-teman UTM nih ya nanti Mas Wahyu yang fokus di pembelajaran digital ya Mas ya dan di kebijakan nih ke Prof. Raldi gitu oke mungkin itu aja ya terima kasih ikut sulat untuk webinar ini mungkin ke depan bisa menjadi salah satu batu awal untuk terbukanya banyak kolaborasi dari para pelaku-pelaku UMKM entrepreneur dan juga pelaku di startup itu terima kasih sekali ikut sulat selanjutnya pembicara terakhir kita pada sore hari ini itu ada Mbak Adel beliau adalah selaku pelaku travel agent yang juga mungkin bisa sharing terkait bagaimana dampak yang dirasakan oleh travel agent ini yang kita tahu mungkin banyak sedikit terdampak karena mungkin kebijakan kebijakan yang menerapkan PSBB dan segala macamnya jadi kita juga butuh dengar pandangan dari Mbak Adel ini mungkin Mbak Adel bisa langsung saja karena waktu yang kita miliki sebenarnya tidak banyak selamat sore semuanya terima kasih yang sudah bergabung terima kasih Sikinas Ichi Coach Wulan Prof. Raldi dan juga Wahyu atas masukan-masukannya sebelumnya maaf apabila saya nanti saat berbicara akan mix language dengan bahasa Inggris karena ya diberkati saya yang paling cupu disini deh makanya Prof. Raldi tadi juga nyadar saya yang paling gugup untuk dimulai jadi saya mau cerita sedikit travel agency saya terkait permasalahan dengan COVID-19 pandemik ini nah saya di dunia travel agency ini tuh sudah masuk dua tahun dan di dalam dua tahun ini bisa dibilang this has to be the lowest point of my traveling career dan saya ingat banget waktu itu tiga bulan pertama baru masuk PSBB itu bisa dibilang saya tuh masih denial sekali denial akan situasi dan kondisi bahwa apa namanya coronavirus ini sangat amat ada dampaknya sekali ya untuk especially traveling dan turism bahkan dampaknya yang paling kena disitu nah setelah itu di saat-saat itu saya ingat saya masih kayak melakukan segala hal di ibaratnya saya mencoba so much to make everything work ibaratnya sampai contoh saya waktu itu bikin promo murah-murahan pun dengan fleksibilitas yang cukup tinggi juga ada yang book tapi sangat dikit sekali nah dari situ ya saya udah gak bisa denial lagi lah ibaratnya saya harus menerima kondisi dan situasinya memang sudah seperti ini ibaratnya tidak ada apa-apa yang kita bisa lakukan saat ini jadi saya menyembuhkan diri sendiri juga bahwa sebagian besar orang-orang di sini juga masih sangat amat takut untuk bepergian keluar kota bahkan keluar rumah juga masih banyak yang takut sekali jadi memang ini tuh saya lihat ya emang bukan salah service saya atau penurunan grafis di turism di Indonesia tapi lebih ke memang dampak pandemik ini nah dengan adanya digital nomad ini yang salah satu fungsinya itu menarik lebih banyak turis lagi untuk masuk Indonesia itu kalau menurut sudut pandang pribadi saya it's viable and reliable for the long term but not as much for the short term jadi lebih baik untuk jangka panjang ya untuk jangka waktu pendek itu saya kalau menurut saya ya nanti saya saya jelaskan lah kenapa tapi saya ingin menjelaskan dulu dampak positifnya di mana for the long term jadi misalkan ada turis masuk ke Indonesia katakanlah Bali ataupun Jakarta karena Bali dan Jakarta itu adalah ekonomical zone di Indonesia mereka sudah di sini menetap lama di sini dan mereka ingin travel travel around Indonesia tapi dengan catatan mereka harus menggunakan servis orang lokal seperti servis saya nah niatnya itu jadi digital nomad itu tuh abaikan eh bukan abaikan ibarat sebagai bridging lah ya antara tourist people dan local people to work together to be able to do business together and to invest jadi kan cukup besar turis yang datang ke Indonesia itu bukan hanya untuk jalan-jalan tapi juga ujung-ujungnya setelah melihat Indonesia itu bagaimana secara ekonomis dan juga kebudayaan dan mereka jatuh cinta dan ingin menetap di Indonesia dan ingin bermitra di sini jadi menurut saya dengannya ada digital nomad ini sangat berfungsi sekali untuk menjadi perantara mereka berdua ini nah contoh kedua itu seperti misalnya ada investor dari katakanlah Japan gitu ya Japan masuk ke Indonesia untuk meninvestasi real estate property di sini karena salah satu service saya juga memang menjadi perantara untuk membawa investor luar untuk menginvestasi di Indonesia jadi apa namanya dengan adanya digital nomad ini juga si investor luar ini memang harus harus lewat local people seperti saya harus menggunakan service saya untuk berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan pemilik si pemilik tanahnya ini gitu jadi apa namanya ya menurut saya fungsinya sih disitu ya untuk digital nomad dan kalau misalnya secara short term itu menurut saya itu belum bisa dibilang masih banyak sekali hal-hal yang perlu didiskusikan secara internal kenapa karena karena saya di dunia traveling jadi menurut saya itu orang-orang traveling itu bukan hanya untuk for the long term tapi juga short term gitu loh karena kan sekarang biarpun kita di sudah di fase normal menurut saya itu memang it's very new but it's not normal yet gitu loh apalagi di bidang traveling jadi apa namanya kalau misalnya digital nomad ini untuk for the short term menurut saya masih sangat harus ada a lot probability yang harus didiskusi secara internal lagi dan sepertinya juga yang di diutarakan sama Bapak Muhammad Hasbi Aziz ya tadi beliau mengatakan bahwa digital nomad ini itu lebih cendurung untuk milenial-milenial instead of people yang diatas yang umurnya diatas 30 tahun nah menurut saya itu poin penting sekali karena nantinya juga karena kita kan ingin ibaratnya digital nomad ini ingin cover semua age range gitu dari milenial sampai yang sudah diatas 30-an tahun jadi menurut saya itu penting sekali untuk di apa namanya dipertimbangkan lagi dan juga didiskusi lebih lanjutnya lagi seperti itu mungkin dari pendapat saya itu itu dulu oke Mbak Adel terima kasih banyak tadi sudah meng-sharing bahwa sedikit banyak sudah diterahkan bahwa nanti jika misalkan penjual nomad ini akan ditrapal oleh penjualan Indonesia tentu bisa menjaring juga saling berkoneksi antara travel agent dan juga para digital nomad ini untuk bisa melakukan sebuah kolaborasi itu tadi selanjutnya kita sudah sampai ke pengunjung acara saya akan membuka sesi pertanyaan yang terakhir pada kali ini mungkin tadi yang sempat ingin menanyakan sesuatu kepada narasumber kita tapi terkendala waktu mungkin saat ini bisa langsung ditanyakan pada Mbak Adel dan koculan dulu mungkin silahkan kalau ada yang tanya Resen boleh atau langsung di unmute aja boleh oke ini ada dua penanya mungkin untuk Pak Aziz nanti setelah ini kita akan persilakan ini ada suara baru ada Mas Sukan Toro dari Akamadiyah Dintes Jogja mohon Pak silahkan untuk memberikan pertanyaannya secara langsung bisa di open mic Masih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dari beberapa paparan tadi saya ingin menanyakan apakah kebijakan yang selama ini sudah diberlakukan itu sudah cukup bagi usaha untuk mendukung usaha-usaha mengantisipasi dampak krisis akibat COVID ini yang ini saya tanya kan itu nah misalnya belum cukup kebijakan dalam hal apa yang kira-kira itu dibutuhkan kebetulan saya profesi saat ini adalah sebagai analis kebijakan di dinasihatan kota Jakarta atau di pemerintah kota Jakarta terima kasih itu saja Assalamualaikum Oke dengan Pak Sukantoro tadi ya Pak Sukantoro mungkin secara langsung secara spesifik mau dipertanyakan ke siapa pertanyaan ke Kotsulan atau ke Mbak Adel atau nanti terutama ke yang pelaku-pelaku Mbak Adel dan siapa tadi yang sebelumnya itu Oke Kotsulan mungkin Kotsulan bisa ditanggapi gitu pertanyaan dari Pak Sukantoro mungkin bisa lebih ke fokusnya yang ditanyakan Pak ya jadi ya Mbak Wulan juga Bapak dari Pemprov D.I.E. ya Pak Jogja oh kota oh iya jadi Pemprov yang Ibu ini kan juga banyak partner UMKM UMKM juga mungkin bisa secara ini Pak Sukantoro secara jelas langsung ke pertanyaannya intinya adalah apakah kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah diberlakukan oleh pemerintah itu sudah cukup mendukung usaha-usaha dari Bapak Ibu sekalian dalam mempertahankan krisis ini ataupun untuk mengembangkan ekonomi akibat apak krisis ini misalnya masjid yang kurang kira-kira dalam hal apa yang mungkin nanti bisa dibahangkan bahan konsumsi saya untuk pengembangan Pak Sukantoro kalau ini kan saya langsung ke UKM-UKM saya sampai ke grace root sampai ke akar rumput mendengar mereka bagaimana mereka itu mengalami tantangan sebenarnya perlu Pak nanti dibikin secara rutin FGD forum group diskusi dengan teman-teman pelaku mungkin asosiasi bisa lokal partner bisa apalagi sekarang banyak startup ya Pak startup digital ini sepertinya belum banyak yang digandeng oleh Pemkot kemarin saya tiga hari mengadakan startup bagaimana membangun bisnis startup hanya dalam waktu 54 jam kebetulan alatih Indonesia ini company saya itu partnernya Techstar ini akseleratornya Google yang melatih mereka kalau tantangan di UKM sendiri mungkin dengan sering FGD bisa menjadi solusi apalagi sekarang saya tahu di Jogja sendiri kan sudah menggunakan JSS tapi ternyata memang sosialisasinya yang belum kalau saya sendiri sudah download to JSS jadi kalau saya sakit lewat itu saya butuh apa pakai itu itu sudah menuju smart city yang sudah bagus Pak luar biasa JSS itu saya kalau di daerah-daerah cerita Jogja punya JSS Jogja Smart Service saya juga kalau sakit itu tidak perlu antri datang ke rumah sakit lewat aplikasi itu bisa tapi ini mungkin belum banyak yang bisa dimanfaatkan kemudian juga koneksi bagaimana mengkoneksikan UKM-UKM ini memanfaatkan JSS tadi Pak jadi mungkin ada khusus yang dipakai bisa memfasilitasi apa yang menjadi tantangan para UKM ini Pak bisa masuk ke JSS itu mungkin memang perlu banyak sosialisasi karena memang beberapa apa itu kok JSS terus saya suruh download saya jelasin mungkin kalau dari saya itu saya sebagai warga Jogja sama ini untuk yang terkait dengan usaha itu terkait dengan sertifikasi usaha pariwisata misalnya ini kan sebetulnya kan dari pemerintah itu kan sudah ada kebijakan untuk sertifikasi usaha pariwisata misalnya hotel kan pasifikasi bintang restoran dan sebagainya ini khususnya kalau bintang hotel tentu sudah banyak jalan sertifikasi karena mereka butuh tapi untuk kuliner misalnya rumah makan dan sebagainya ini sebetulnya kan ada aturan untuk sertifikasi nah ini yang sebetulnya sangat membantu juga untuk rekan-rekan yang usaha di bidang usaha pariwisata terpasok kuliner dan sebagainya karena ini akan tetayan tapi ini belum jalan makanya kalau sekarang ini yang paling terdampak mungkin dari Pemkot sendiri bisa menggandeng ya Pak hurika tadi Pak hotel restoran cafe ini karena yang paling terdampak gitu nah bicara sertifikasi itu sudah memang sekarang kayak contoh halal ya Pak ya halal itu kan mungkin biayanya mahal gak semua orang mampu ya mungkin bisa juga melewati program itu karena halal itu sekarang banyak dicari Pak bahkan orang asing pun nyari halal karena bicara halal bukan lagi isu religi tapi sudah menjadi industri gitu ya bahkan sekarang kan gak hanya makanan fashion halal apa namanya finance halal properti halal dan lain sebagainya gitu mungkin lebih banyak juga makanya ada baiknya Pak membuat rutin komunitas-komunitas UKM atau asosiasi bisnis gitu untuk melakukan FGD rutin gitu Pak jadi bisa memberikan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi gitu Pak betul ini saya butuh banyak input untuk membuat suatu telah kebijakan masukan dari pemerintah kota makanya nanti saya mungkin lebih banyak komunikasi di luar ini kepada buwulan oke terima kasih Pak Soekanto nanti mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan di luar forum ini nanti langsung kepada kutsulan ya nanti ya oke terima kasih Pak Soekanto mungkin Mbak Adel mau ada sedikit penambahkan terkait pelaku juga di sektor para wisata di track legend gitu menanggapi peran Mbak Soekanto Mbak Adel mungkin bisa di unmute dulu ya mungkin mungkin boleh bisa di diutarakan lagi pertanyaan yang tadi yang lebih spesifik pertanyaan Pak Soekanto tadi ini Mbak Adel karena kebijakan selama ini yang di keluarkan oleh pemerintah itu sudah dirasa cukup atau belum daripada pelaku-pelaku usaha di bidang ini kalau menurut saya mungkin sekedar komunikasi dari pemerintah kementerian para wisata dan juga contohnya kabupaten ibu paten yang di Indonesia yang bagian timur sana karena kan travel agency saya memang lebih fokusnya di sana di destinasi yang di sana dan ketika saya maksudnya di saat PSBB kemarin ini saya mau ada beberapa orang yang mau pergi ke sana tapi at the same time mereka tuh juga lagi kayak short on budget gitu kan dan setelah sepengetahuan saya saya dikasih tahu dari pihak yang di sana ada kenaikan harga yang cukup signifikan untuk perihal tiket masuk wisatanya dan maksudnya saya di sini sebagai travel agent di posisi yang bisa dibilang tidak bisa apa-apa juga ya karena ini sudah bertanggung jawabnya dengan kepemimpinan dan kemenpariparnya juga jadi tapi kalau dari sudut pandang saya sih kalau bisa mungkin harusnya di saat-saat susah seperti ini harusnya tuh ada diadakan keringanan seperti itu demikian terima kasih Pak Adel mungkin begitu Pak Santoro ya sudah cukup menjawab pertanyaannya selanjutnya mungkin tadi yang ingin bertanya Bapak Asbi Aziz yang ingin bertanya kembali mungkin saya persilakan Pak untuk langsung memberikan pertanyaan singkat aja karena udah waktu ya kepada Coach Bulan itu apakah sudah pernah diundang oleh Kementerian Desa bahwa sudah daerah tertinggal dan Transmigrasia untuk desa wisata tersebut atau desa-desa prioritas lainnya kemudian yang buat Mbak Adel ini kan ada dibuat oleh pemerintah tentang kemudahan-kemudahan untuk sewa maupun kepemilikan untuk rumah susun apakah itu juga merupakan kendala bagi turis-turis asin dan ke Indonesia ataukah ya itu memuntungkan bagi mereka terima kasih oke terima kasih Mbak Adel mungkin Mbak sorry Mbak bisa sedikit diulang terkait kepada Coach Bulan mungkin tadi pertanyaannya kalau yang Mbak Adel ini kan ada sekarang usulan pemerintah di Omnibus Law ini tentang kemudian untuk mempunyai atau memiliki rumah susun nah ini kan diperentukan bagi investor-investor maupun turis-turis asing yang akan ke Indonesia apakah itu di mata Mbak Adel dari interaksi selama ini apakah itu sesuatu yang menarik atau sebenarnya biasa saja itu saya kira demikian ini bisa langsung dijawab Mbak Adel jadi menurut saya mungkin ini saya lebih mau apa ya emphasize pertanyaannya Pak Muhammad Hazbi ini mungkin untuk sebagai imigran atau turist yang datang ke Jakarta to be specific karena di Jakarta itu memang kotanya juga masih sangat amat perlu diorganize apalagi masalah rumah-rumah pemulung itu yang kalau bisa kan misalkan ada investor dari luar yang mau kontribusi untuk membangun rumah susun dengan lebih supaya mereka yang kurang mampu bisa tinggal di situ jadi menurut saya ini sebuah ide yang sangat menarik sih dan apabilanya juga dengan ada digital nomad ini juga akan lebih dipermudahkan izin dan prosesnya juga terima kasih mungkin sudah cukup menjawab Pak Azmi atau mau langsung ditanyakan lagi ke Kotsulan tadi pertanyaannya yang Kotsulan yang ini apakah sudah pernah kerjasama-sama kementerian desa untuk program-program sejenis yang desa wisata tersebut soalnya pemerintah kan punya program serupa gitu tapi bagi kami tadi di awal saya sebutkan bahwa bisnis istisual aja program mereka apakah pernah diundang kalau tidak mungkin kami akan coba inisiasi membicarakannya dengan teman-teman di Kementerian Desa Kotsulan mungkin ada pertanyaan apakah Kotsulan sudah mencoba untuk membangun kerjasama dengan Kementerian Desa mungkin Kotsulan bisa nanti bisa langsung komunikasi memang kita kan juga fokus ke pendampingan desa-desa ya karena memang desa itu kan sebenarnya setiap desa itu punya potensi yang luar biasa kadang mereka sendiri sebagai warga desa itu gak tahu apa potensi saya kemudian ada juga yang tahu potensi saya tapi gak tahu bagaimana memberdayakan potensi itu gitu semua orang itu punya potensi untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup dalam bisnis dalam karir gitu memang perlu kolaborasi dari banyak pihak ya untuk bisa membuat potensi itu muncul gitu kalau kami sendiri juga banyak mendampingi desa-desa ya khususnya Darwis gitu seperti itu dan kita lihat pemuda-pemuda itu punya banyak potensi ya saya senang kalau misalnya dan senang kalau misalnya dari daerah yang seperti apa terus cepat perkembangannya gitu yang diberesin itu people-nya kalau sistem itu gampang lah belajar cepat mereka tapi people-nya ini tentang mindset tentang habit gitu itu yang perlu dirubah oke mungkin cukup keculan agar di mau ditambahkan ya mungkin dari saya tajemen nanti bisa komunikasi Jabri juga kalau pengen diskusi lebih lanjut terima kasih Pak Hasbi oke mungkin saya ingin membuka terakhir dua pertanyaan untuk yang pernahnya mungkin ingin menanyakan beberapa hal mungkin yang masih belum bisa dipahami atau masih ada rasa ingin tahu gitu ya terkait ini dan ini ada penanya lagi Nisfu Amalia oke Pak mungkin pertanyaannya bisa langsung disampaikan ya ini pertanyaannya kepada Ichi ya Ichi ya Ichi Mada ya oke ya konnichiwa Ichi Mada san oke saya dari tadi mendengarkan tentang pariwisata ya saya mau tanya sedikit yang agak berbeda dengan pariwisata atau industri-industri perekonomian yaitu kalau kita tahu kan perekonomian itu maksudnya dampak krisis COVID-19 ini gak cuman di bidang perekonomian ya dari terpuruknya perekonomian itu bisa juga menyebabkan terpuruknya beberapa bidang ya yaitu misalkan bidang pendidikan seperti yang terjadi di Indonesia juga bidang pendidikan itu terpuruk sebagai contoh yang real aja ya dengan perekonomian yang terpuruk misalkan di orang tua perekonomian yang terpuruk lalu disitu juga mereka banyak yang mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah-sekolah yang bisa dibilang bonafit disitu itu terjadi di Indonesia sekarang saya mau nanya kepada Ichi yaitu bagaimana dampak krisis ekonomi ini dalam bidang pendidikan khususnya di Jepang gitu aja mungkin terima kasih atas pertanyaannya Mbak Malia untuk dampaknya untuk pendidikan di Jepang juga lumayan signifikan karena ada yang pertama kali itu ada putusan dari Prime Minister di Jepang itu ditutup semua sekolahnya tiba-tiba itu buru-buru sekali dan tidak ada banyak koordinasi jadinya lumayan dampaknya dampaknya itu untuk pendidikan program pendidikannya juga langsung mau ditransisi ke online tapi mereka belum siap satu dua itu karena anak-anak tidak bisa ke sekolah jadinya anak-anak semua harus tinggal di rumah tidak boleh ke sekolah berarti orang tuanya di latar-lata di Jepang itu dua-duanya kerja mereka jadi satunya harus tinggal dan dijaga anak-anak dan satunya cuma bisa kerja dan banyak yang jadi kerja dari rumah jadi sangat-sangat di kaos banyak chaotik kalau pakai bahasa Inggris chaotik di rumah karena ada anak-anak ada di rumah orang tua bapak ibu juga semuanya kerja dari rumah karena kerja dari rumah itu jadinya masalahnya sampai ke banyak yang masalah keluarga di dalamnya ada laporan laporan juga saya dapat itu memang ada sedikit masalah domestik kalau yang beruknya sampai ke domestik mereka tidak biasaan semua hadir di rumah 24 jam jadi lumayan tampaknya untuk sementara untuk pendidikan itu mereka sudah mulai lanjutkan program-programnya dan semuanya ya saya setahu saya itu memang stressnya ke anak-anak karena mereka yang banyak waktunya sudah dilugi tapi programnya masih lanjutkan dan masih diskusi untuk kapan nanti tahun akademinya akan dirubah atau tidak itu juga dari ada-ada diskusi tapi belum ada keputusan yang jelas jadi semuanya ya masih bingung dan mereka lanjutkan dengan apa yang bisa dilakukan jadi ada yang adaptasinya lebih baik ada yang tidak begitu juga ya sama seperti itu di Jepan juga ya terima kasih Mbak terima kasih Mbak terima kasih buat Mbak Niswu juga mungkin terakhir sebelum saya tutup mungkin ada yang ingin bertanya sebelum acara ini kita tutup sudahi oke kalau tidak ada mungkin terakhir terakhir ya dari narasumber ada dikit closing statement mungkin sebelum nanti saya tutup oke mau dari siapa dulu Mas Kinas dari koculan gak apa-apa oke jadi teman-teman kalau saya sih mengusung konsep 3C tadi ya connect collaborate commerce jadi silakan teman-teman sekarang saatnya kita itu terkoneksi dengan teman-teman yang mungkin tidak hanya dari lokal tapi dari nasional juga internasional kemudian silakan melihat masing-masing potensi supaya Anda bisa berkolaborasi akhirnya mendapatkan sesuatu dampak positif buat keduanya gitu nah kondisi sekarang ini sebenarnya opportunity ya peluang buat kita di saat covid ini sebenarnya berkah kalau saya bilang berkah karena kita banyak mendapat banyak hikmah satu pelajaran yang berharga yang akan membuat kehidupan dan bisnis kita ke depan lebih baik mungkin dari saya itu aja nah nanti silahkan teman-teman kan ada grup WA ya mas ya dari peserta mungkin bisa lanjut ke tanya-tanya di situ atau nanti bisa DM dengan saya di instagram at coach bulan ya coach bulan nanti bisa juga DM kalau mau tanya-tanya hal yang ingin ditanyakan di instagram at coach bulan mungkin itu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua terima kasih coach mungkin seterusnya mas wayu mau memberikan closing statement terakhir oke terima kasih teman-teman semuanya atas kesetiaannya mengikuti webinar ini sampai akhir kalau dari saya mungkin singkat saja saya sih berharap PPP Private Public Partnership jadi PPP ini mudah-mudahan dengan adanya webinar ini di situasi krisis ini hikmahnya banyak mungkin salah satunya adalah saatnya private sector dan public sector jadi pemerintah dan swasta disini berperan aktif bersama untuk berdiskusi tentang apa yang terbaik untuk kemaslahatan umat jadi tidak hanya melulu masalah visa tapi juga khususnya bagaimana menghidupkan kembali ekonomi Indonesia karena ekonomi Indonesia ini kan 97% ditopang oleh UMKM jadi kalau UMKM mati otomatis kondisi ekonomi negara kita juga bakal mati jadi pada akhirnya kita harus berkonsolidasi consolidating bottom of pyramid jadi berkonsolidasi orang-orang bawah ini ekonomi bawah masuk saya dan kita semua untuk bersama-sama merapatkan barisan bergandengan tangan bersama pemerintah juga supaya bisa menemukan solusi yang dampaknya ini juga bisa melahirkan dampak positif yang memberikan efek domino jadi dengan digital nomad visa ini adalah hanyalah salah satu solusi saya dan Ichi kebetulan juga kita akan membangun sebuah platform crowdfunding yang mana nanti platform ini akan mudah-mudahan bisa jadi salah satu solusi juga selama COVID-19 ini jadi bagi para orang asing lokal ataupun internasional yang mereka peduli terhadap Indonesia terhadap Bali terhadap orang-orang lokal dan budaya lokal mereka bisa melakukan crowdfund jadi kayak semacam donasi itu bagi orang-orang lokal yang kehilangan pekerjaan untuk memulai sebuah bisnis baru jadi misalnya mereka yang kerja dari hotel kehilangan pekerjaan terus kita bikin campaign untuk si orang itu katakanlah namanya Andi jadi kita bikin campaign untuk si Andi ini supaya Andi bisa mendapatkan skill baru misalnya jadi dia butuh dana untuk belajar skill apa kita akan bikin crowdfunding campaign buat dia dia butuh dana untuk memulai bisnis warung misalnya kita akan bikin crowdfunding buat dia dan terus terang banyak banget digital nomad yang masih stuck di Bali mereka sangat jiwa sosialnya itu sangat tinggi seperti Ichi sampaikan tadi jadi banyak dari mereka disini memberikan donasi makanan dan temporary relief jadi kayak semacam bantuan sementara tapi menurut saya untuk bisa daripada kita ngasih mereka ikan lebih baik kita mengajari mereka untuk memancing supaya bisa sustainable jadi itu saja dari saya terima kasih saya ya Raldi ini ini ada 3C sama 3P ini bagus nih tadi disebutkan 3C itu connect kolaboratif dan komersial kalau 3P tadi public private partnership saya juga ikut-ikut kalau purchasing power parity kalau di ekonomi menyebutkan meningkaskan daya beli nah ini penting kalau kita mampu pasti kita akan membeli dari yang tadi kacang gak matang menjadi kacang yang agak matang agak mahalan sedikit nah 3P maupun 3C tadi itu sebetulnya menguatkan tadi posisi kita tadi bergantungan tangan partnering all together terus capacity building dan sebagainya sehingga sifatnya sebetulnya sangat menguntungkan nah kalau saja ini dianggap positif coba deh kita tarik itu dana seluruh dunia menuju ke yang sederhana tadi kelas-kelas yang membuka usaha dengan pola digital market digital nomad tadi sifatnya sehingga menjadi semacam embryonic konsep lah kalau saya bilangnya embryonic konsep keren ya sebutannya embryonic kalau sebagian orang bilangnya nutshell konsep yang masih nutshell tapi coba kita kembangkan ini menjadi memungkinkan kita membuka wawasan yang lebih luas mungkin saya berharap nanti kawan-kawan Mas Wahyu ini bisa mengkolaborate semuanya yang sifatnya agak pemikiran yang sifatnya out of the box terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya untuk bergabung sama semuanya itu sangat terima kasih atas kesempatannya karena saya dari waktu ini saya belajar banyak dan untuk masukan-masukan idea dan banyak thought leader seperti Profesor Raudi Coach Ulan Mas Wahyu Dell semuanya terima kasih untuk bagi sharing untuk kita semua karena sekarang itu sangat saya merasa sangat penting kita kolaborasi dan sharing karena sekarang kondisinya sangat luar biasa dan kita bisa pilih pilihannya adalah kita negatif dan kita lebih konservatif atau kita mulai pikirkan apa yang kita bisa dengan cara kreatif pakai fikirannya dari out of the box untuk biar kita bisa kembang di dalam waktu emergency waktu luar biasa mudah-mudahan kita berhasil dan saya rasa kita sangat sangat positif dari waktunya ini untuk sharing dan untuk saya sangat positif saya dapat banyak feedbacknya terima kasih banyak atas waktunya Assalamualaikum terima kasih banyak terima kasih terima kasih mungkin terakhir Maedaline terima kasih anak-anak sumber dan juga semua yang sudah dari awal berpartisipasi bergabung bersama kamu saya apa saya tadi dengar Coach Wulan bilang dari pandemi ini kita banyak satu banyak belajar dan juga banyak ikmahnya dan saya mau emphasize kalau misalnya di saat-saat seperti ini harusnya kita memang lebih kita bersatu untuk build stronger connection dan juga bekerjasama untuk membangun negara yang lebih untuk membangun negara yang menjadi yang lebih baik sampai terima kasih terima kasih semua foto mungkin sebelum saya tutup nanti kita bisa lihatkan foto terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung dari awal hingga akhir seluruh sumber yang sudah menyempatkan hadir menyempatkan makhluknya untuk sharing sama kita pada sore hari ini mungkin sedikit yang bisa saya sepanjang adalah di situasi seperti ini yang kita butuhkan adalah global solidaritas dimana kita membangun solidaritas secara global yang tidak hanya terhati daripada diri masing kita kita membangun koneksi merangkul seluruh elemen pemerintah masyarakat agar semua bisa berjalan dan kita bisa keluar dari situasi ini dan bisa mengembangkan satu inovasi inovasi yang lebih lanjut mungkin nanti mungkin ada kolaborasi kolaborasi lebih lanjut itu akan dipunggu kawan-kawan yang lain oke terima kasih saya Kinas Putra selaku moderator pada webinar sore hari ini saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada salah-salah kata mungkin selalu kita akan ada foto bersama nih kita on dulu videonya semua di on ini yang putus udah siap belum nih yang punya komputer oke satu dua tiga oke terima kasih banyak kawan-kawan sukses saya tahu di malam kawan-kawan berada wassalamualaikum 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 selamat menikmati